Salah satu yang menjadi Menjadi apa namanya Ruang lingkup pemberian Pelindungan adalah hukum administrasi Terus dalam hal misalnya Terkait dengan pembinaan dan Pengawasan mutu dan keamanan Barang juga terkait Dengan kalau di rumah sakit itu kan ada Permenkes ya permenkes Yang terkait dengan kinerja rumah sakit Disitu banyak aspek Paling yang saya Lihat sih ada 49 Indikator yang Kemudian terbagi lagi menjadi sub Indikator kemudian Disitu sebenarnya terdiri dari dua Kinerja sebenarnya dilihat yaitu Kinerja klinis Yang kedua adalah kinerja Management nah ketika Bicara mengenai peraturan-peraturan Seperti itu yang terkait dengan Peningkatan kualitas Itu masuk dalam ranahnya Hukum administrasi kenapa Kok harus ada aturan seperti itu Aturan main seperti itu Yaitu dalam rangka untuk memberikan Pelayanan kepada Konsumen si pasien dengan lebih Baik lagi Akan terasa berbeda ketika Bapak Ibu Berada di dalam sebuah institusi Yang sudah punya SOP yang jelas Daripada Tidak ada SOP yang jelas sama sekali Makanya rumah sakit sekarang kan sudah ada Kemudian dia berlomba-lomba untuk mengakreditasikan diri Itu kan dalam rangka untuk Ya apa namanya dalam rangka untuk memberikan Pemberian pelayanan yang terbaik bagi konsumennya Kemudian dari aspek hukum publik yang lain adalah hukum pidana misalnya Terkaitan dengan potensi-potensi pasal-pasal dalam pidana Ini mungkin akan lebih banyak dari Bapak-bapak dari kejaksaan yang bisa menggali ini Sebagai contoh dalam pasal 204-205 Yang terkait dengan barang-barang Menyangkut barang-barang umum Terus kemudian pasal 382 Terkait dengan persaingan yang curang Ini nanti kemudian bisa menjadi Apa namanya Ranah di dalam hukum pidana Dalam rangka memberikan pelindungan konsumen Kemudian selanjutnya Adalah Hukum internasional Tadi saya sebutkan perdataan internasional Dalam hal ini sebenarnya lebih cenderung kepada Apa namanya Konsumen yang memang melintasi Batas wilayah suatu negara Misalnya produsennya ada di Singapura Kemudian konsumennya ada di Indonesia Nah itu adalah ada Ada melewati batas wilayah suatu negara Sehingga dibutuhkan Ruang lingkup dalam hukum internasional Dalam hal ini hukum perdata internasional Untuk menyelesaikan permasalahan mereka Sebenarnya kalau yang ini Dari sisi rumah sakit Tidak ada ya Tidak ada untuk itu Maka mungkin ini bisa ditiadakan Nah kemudian Kenapa konsumen yang harus diberikan pelindungan Secara sosiologis sebenarnya begini Yang lebih memahami mengenai produknya Itu adalah produsen Yang lebih memahami mengenai bagaimana Untuk mengetrit atau memperlakukan pasien Itu adalah pihak rumah sakit Atau mungkin tenaga medisnya Jadi dalam kondisi seperti itu Sebenarnya si konsumen Dalam kedudukan dia tidak mengetahui apa-apa Dalam kedudukan seperti itu Oleh karena itu Disinilah peran hukum Untuk kemudian menyeimbangkan posisi itu Peran hukum di dalam hal ini Kenapa kalau lebih memberikan Poin lebih kepada konsumen itu Karena itu tadi Pengetahuan yang lebih baik itu Berada di tangan produsen Dalam hal ini Kalau dalam konteks hukum kesehatan Berarti tenaga medis Atau pihak rumah sakit Nah kalau konsumen kan tidak tahu apa-apa Ya kayak kemarin ada istilah Apa namanya Yang ternyata Apa itu ya Muntah-muntah Atau diare sakit perut Ada istilah medisnya itu Ada Bu dokter siapa yang menyebutkan Bahwa itu adalah ini maksudnya Oke itu Seperti saya orang awam juga Tidak mengerti istilah-istilah seperti itu Itu contoh simpelnya saja sebenarnya Jadi reasoningnya Filosofinya Kenapa kok kemudian Konsumen yang lebih diberikan pelindungan Daripada produsen Ya oleh karena itu Katakanlah misalnya Ada produsen atau rumah sakit Yang kemudian diatur lebih detail Itu oleh karena dalam rangka Untuk memberikan pelindungan Kepada konsumen juga Dalam arti Memberikan keseimbangan Memberikan keseimbangan itu Posisi konsumen menjadi Lebih seimbang Dengan si produsennya itu sendiri Nah Ini yang Menjadi reason Reasonnya kenapa Atau alasannya kenapa Kemudian pelindungan konsumen itu Menjadi poin Penting di dalam Hukum Konsumen Penelindungan konsumen Reasonnya adalah ini sebenarnya Tapi kembali lagi Kepertanyaan Saya lupa Pak Pak siapa kemarinnya Memang dari sisi Tenaga medis pun Itu menjadi Permasalahan tersendiri Kenapa Kok kami Seolah-olah kayak Diikat Seolah-olah kayak Kami ini diikat Kemudian Dari sisi konsumen Bisa kemudian Seolah-olah Bisa kemudian Dengan mudah Mengklaim Bahwa kami ini bersalah Nah ini Ini memang ada sesuatu Yang tidak tepat Itu kan Kita akan bahas Tersendiri Di dalam Akhir nanti Pembelajaran kita Itu ada sesuatu Yang tidak tepat Berarti Ide bahwa Konsumen itu Diseimbangkan oleh hukum Supaya seimbang Dengan produsen Itu menjadi Nilai negatif Bagi produsen itu sendiri Nah ini berarti Ada sesuatu Pengaturan yang Kurang Begitu pas Oke Selanjutnya Saya mau bahas Mengenai Sebentar Oke Nah Bagaimana sih Prinsip-prinsip hukum Di dalam Pelindungan konsumen itu Sebenarnya Ada beberapa Prinsip Yang kemudian Bisa kita gunakan Yang kita akan Yang paling utama Adalah Let the buyer Beware Ini Kalau tidak salah Kita pernah sempat Juga singgung Sebentar Terkait dengan Kevit Emtor Jadi Kalau pelaku Usaha Dan konsumen itu Seimbang ketika Sehingga tidak Diperlukan pelindungan Kenapa Karena Ya Sudah ada Awareness Dari si Si konsumen itu Sendiri Kemudian Kemudian Yang kedua Kemudian Banyak rumah sakit Yang sudah Sudah punya Sop Yang bagus Kemudian Dia sudah Mencantumkan Statement Statement Misalnya Kalau sebelum Operasi Harus ada Tindakan Administrasi Apa dulu Dan seterusnya Dan seterusnya Nah ini Bagian dari Si produser Melakukan The due care Teori Ketika The due care Teori Sudah dilakukan Dan patut Patut Itu artinya Secara Apa namanya Inform concern Sudah diberikan Terus kemudian Apa namanya Ternyata Ada informasi Yang palsu Yang diberikan Oleh si Konsumen Si pasien Sendiri Maka Berlakulah The due care Teori Artinya Pelindungan Ini berbalik Kepada si Produsen Kepada si Tenaga medis Kepada si rumah sakit Tidak lagi Berbalik Kepada konsumen Karena dalam Posisi ini Pelaku usaha Dalam rumah sakit Dia sudah Melakukan Teori ini Dukernya Sudah dilakukan Kemudian yang ketiga Adalah The Privacy of Contract Itu maksudnya Pelaku usaha Mempunyai kewajiban Untuk Memberikan Pelindungan Kepada konsumen Tetapi hal itu Baru dapat dilakukan Apabila Sudah ada Hubungan Hukumnya Yang terjalin Jadi Ini kemarin Kita sempat singgung Terkait dengan Hubungan hukum Sejak kapan hubungan hukum Itu terjalin Apakah sejak Pemberian Informasi Mengenai Risiko-risiko Tindakan medis Ataukah Semenjak Penanda tanganan Terhadap Kesediaan Mengenai Menerima Menerima Risiko-risiko Nah ini yang Bapak Ibu Juga harus Perhatikan Ketika bicara Mengenai Pelayanan Kesehatan Semenjak kapan Kontrak itu terbentuk Itu menjadi Kajian dari Sisi legal Memang Pada waktu Melakukan Informasi Belum ada Sebuah Kesepakatan Ingat Apa namanya Rumusnya adalah Penawaran Dan Acceptance Ketika Bapak Ibu Sebagai seorang Dokter Kemudian Menyampaikan Informasi Mengenai Risiko-risiko Informasi Mengenai Tindakan Tindakan Medis Itu adalah Bagian dari Penawaran Nah kemudian Ketika itu Nanti Si pasien Merespon Oke Saya mau Dengan kemudian Ditindaklanjuti Oleh PR rumah sakit Tanda tangan Secara tertulis Atau semacamnya Maka itu Sudah Jadi Bagian Sebuah Acceptance Jadi ketika Sudah ada Apa namanya Harmonisasi Atau pertemuan Antara penawaran Dengan Acceptance Itu berarti Sudah terjadi Hubungan hukum Meskipun Tidak ada Kontrak tertulis Sekalipun Karena sudah Ada Seperti itu Sudah terjadi Hubungan hukum Sama seperti Kita jual beli Bapak Ibu Kita beli sayur Di pasar Sejak Kapan itu Terjadi Jual belinya Sejak Kita Sepakati Harga Dan barangnya Itu sudah terjadi Jual beli Sudah terjadi Hubungan hukum Jadi kita harus tahu Momen kapan Kontrak itu Terjalin Momen kapan Hubungan hukum Terjalin Nah inilah Berlakunya Apa namanya The Briefity of Contract Karena Kalau di Indonesia Terutama Kalau di Amerika Nanti kita akan Bicarakan Karena The Briefity of Contract Itu Di sana Itu kadang Menjadi Sebuah Excuse Apa namanya Dikecualikan Kalau di Briefity of Contract Indonesia Hubungan Contractual Itu menjadi Jalinan Utama Jalinan Utama Mungkin Bapak Ibu Masih ingat Yang waktu kita bahas Mengenai Bagaimana Berikatan itu Timbul Pasal 1233 Itu mengatakan Berikatan itu Timbul oleh Karena apa Oleh karena Perjanjian Oleh karena Undang-undang Jadi ada Dua Dua Apa namanya Penyebab Timbulnya Sebuah Berikatan Nah Waktu Bicara Mengenai Privity of Contract Berarti Berikatan itu Timbul oleh Karena Perjanjian Nah Nantinya Akan Bicara Lain-lain Lagi Misalnya Berikatan Terjadi oleh Karena Undang-undang Berarti Segala Sesuatu Ini Diatur Undang-undang Itu Yang Membentuk Hubungan Hukum Antara Konsumen Dengan Produsen Kemudian Yang keempat Adalah Prinsip Contract Bukan Merupakan Syarat Contract Bukan Jadi Tidak Adanya Kontrak Pun Sama Seperti Kayak Jual Beli Sayuran Di Pasar Tidak Adanya Kontrak Sekalipun Yang Sifatnya Tertulis Itu Tidak Kemudian Tidak Kemudian Bisa Diatikan Oh Ini Karena Gak Ada Kontrak Berarti Gak Ada Hubungan Hukum Bukan Seperti Itu Karena Bagaimanapun Juga Konsep Perjanjian Menurut Hukum Kita Itu Bisa Jaja Juga Tidak Hanya Tertulis Tapi Bisa Saja Juga Tidak Tertulis Jadi Prinsip Kontrak Bukan Merupakan Syarat Itu Menjadi Bagian Dari Bagaimana Deprivative Kontrak Itu Penting Deprivative Kontrak Itu Penting Oke Kemudian Ada Hak-hak Yang Kemudian Harus Apa Namanya Hak-hak Dasar Dari Seorang Konsumen Yang Kemudian Kita Harus Perhatikan Juga Ini Menurut JFK Seorang Presiden Amerika Pada Waktu Itu Yang Pertama Adalah The Right To Save Product Hak Memperoleh Keamanan Ini Kalau Kita Coba Implementasikan Di Bidang Kesehatan Terkait Dengan Bagaimana Safety Seorang Tenaga Medis Memberikan Pelayanan Terkait Dengan Tindakan Medis Terus Kemudian Direct Direct To Be Inform About Product Berarti Kita Sampai Kepada Pemberian Informasi Tindakan Medis Apa Yang Dilakukan Termasuk Juga Risiko Risiko Apa Yang Akan Dihadapi Itu Juga Harus Dilakukan Secara Lengkap Makanya Ada Inform Consent Secara Complete Kemudian Yang Ketiga Adalah Direct To Definit Choice In Selecting Product Jadi Seorang Konsumen Itu Mempunyai Hak Untuk Mendapat Apa Namanya Mendapatkan Informasi Lengkap Lengkapnya Sehingga Dia Bisa Memilih Nah Ketika Dia Tidak Mendapatkan Informasi Secara Lengkap Kemudian Dia Memilih Kadangkala Prinsip Yang Ini Direct To Definit Choice In Selecting Product Itu Menjadi Salah Satu Acuan Dia Untuk Menuntut Karena Dia Merasa Tidak Mendapatkan informasi Yang Selengkap Lengkapnya Nah Ini Memang Sedikit Sedikit Apa Namanya Di Tenaga Medis Menjadi Sedikit Momok Kenapa Karena Pemberian Informasi Itu Kan Lebih Banyak Diberikan Secara Lisan Jarang Sekali Saya Menemukan Apalagi Mengalami Terkait Dengan Pemberian Informasi Dari Seorang Tenaga Medis Kepada Pasien Yang Kemudian Dibentuk Di Dalam Sebuah Tertulis Yang Tertulis Pernyataan Itu Bahwa Segala Risiko Itu Secara Umum Segala Risiko Akan Merima Dengan Segala Risiko Segala Macem Itu Sesuatu Yang Secara Umum Berlaku Tapi Apa Yang Di Informasikan Itu Tidak Dituliskan Ini Mungkin Saya Tidak Tau Ya Mungkin Asosiasi Asosiasi Pengacara Rumah Sakit Juga Dia Sudah Memberikan Input Input Seperti Ini Salah Satu Contohnya Mungkin Sudah Bisa Bagaimana Caranya Pemberian Informasi Dari Dokter Kepada Konsumen Kepada Pasien Itu Sudah Bisa Dijadikan Sebagai Bukti Di Dalam Apabila Terjadi Permasalahan Hukum Ya Dijadikan Sebagai Bukti Itu Salah Satunya Tertulis Itu Saya Katakan Salah Satu Tidak Mesti Tertulis Bentuk Yang Seperti Apa Video Bentuk Seperti Apa Rekaman Nah Kalau Rekaman Di Undang Kita Memang Tidak Ada Secara Eksplisit Ya Dia Menegaskan Boleh Dan Tidaknya Tetapi Kalau Kita Bicara Di Undang Undang Seperti Di UK Contohnya UK Atau Apa Sistem British Pada Umumnya Mereka Mengadopsi Apa Namanya Kebebasan Kebebasan Privacy Secara Terbatas Jadi Ketika Misalnya Penyelidikan Kepolisian Pun Ketika Harus Dilakukan Rekaman Itu Harus Atas Persetujuan Dari Si Tersangka Sama Juga Dengan Ketika Bicara Mengenai Pasien Ketika Informasi Mau Sampaikan Dari Dokter Kepada Pasien Itu Harus Direkam Mereka Harus Mewajibkan Adanya Persetujuan Dari Si Pasien Untuk Direkam Itu Harus Atas Persetujuan Kalau Itu Direkam Tanpa Persetujuan Berarti Ilegal Rekaman Dan Seperti Itu Kalau Di Negara Mereka Tidak Bisa Kemudian Dipakai Sebagai Bukti Nah Kebetulan Di Indonesia Mungkin Masih Abu-Abu Terkait Dengan Seperti Itu Nah Ya Saya Tidak Tau Apakah Itu Bisa Dimanfaatkan Atau Tidak Tapi Pada Prinsipnya Kalaupun Kita Mau Mengadopsi Hukum Yang Baik Seperti Yuge Tadi Lebih Baik Memang Si Manajemen Rumah Sakit Sudah Menganjurkan Setiap Pasien Yang Diberikan Informasi Itu Harus Menyetujui Lebih dahulu Sebelum Dilakukan Rekaman Oke Itu Bagian Terkait Dengan Prinsip-prinsip Di dalam Pendidikan Konsumen Terus Kemudian Hak-hak Di dalam Konsumen Yang lain Selain Yang Sebutkan Tadi Juga Hak Untuk Didengar Artinya Sebenarnya Seorang Pasien Itu Juga Mempunyai Hak Untuk Didengar Segala Kesaksa Tetapi Demikian Juga Kadang Kala Kita Tidak Tau Ya Karena Mungkin Bapak Ibu Dari Sisi Dereka Medis Yang Bisa Menjelaskan Kadang Kala Ada Mungkin Pasien Yang Memang Menjadi Cerewat Oleh Karena Penyakitnya Atau Mungkin Menjadi Sangat Aktif Sekali Oleh Karena Penyakitnya Karena Saya Pernah Mendampingi Adik Ibu Waktu Itu Sakit Leukimia Kemudian Dia Harus Dirawat Selama Berapa Lama Cukup Lama Di rumah Sakit Dan Saya Harus Nunggu Nah Permasalahnya Karena Sakitnya Itu Kemudian Dia Jadi Lebih Susah Diatur Seperti Anak Kalau Memang Kejadian Seperti Itu Berarti Bukanlah Menjadi Lagi Bagian Dari Hak Untuk Didengar Atau Diperlakukan Dengan Baik Artinya Rumah Sakit Cukup Berusaha Sebaik Baiknya Untuk Merawat Sebagaimana Mestinya Saja Tapi Hal Untuk Didengar Dalam Hal Ini Terus Kemudian Misalnya Saya Sebagai Keluarga Dari Si Tante Ini Komplain Kok Saya Nggak Didengar Sih Kok Si Pasien Nggak Didengar Sih Itu Nggak Bisa Juga Kemudian Dibenarkan Karena Kondisi Tertentu Kadangkala Ada Penyakit Yang Mungkin Bisa Membuat Orang Menjadi Berubah Nah Ini Harus Dilihat Hak Untuk Didengarnya Ini Belum Tentu Harus Kemudian Oh Ya Untuk Dengar Itu Untuk Segala Kondisi Tidak Bisa Kemudian Memperoleh Kebutuhan Hidup Ya Jelas Kalau Dalam Konteks Ini Setiap Konsumen Apapun Bentuk Bidang Usahanya Juga Harus Mempunyai Hak Untuk Ini Memperoleh Kebutuhan Hidup Hak Untuk Memperoleh Ganti Ganti Rugi Ini Dengan Catatan Hak Memperoleh Ganti Rugi Ini Akan Dilakukan Apabila Apa Namanya Ganti Rugi Itu Punya Dasarnya Dasar Untuk Adanya Ganti Rugi Itu Ada Dua Sama Seperti Dasar Perikatan Yaitu Apa Pertama Adalah Ada Dasar Perjanjian Yang Kedua Adalah Ada Dasar Undang Jadi Kalau Tidak Ada Dasar Undang Ataupun Perjanjian Maka Tidak Ada Hak Itu Jadi Tidak Serta Merta Kemudian Pasien Sekalipun Kemudian Bisa Mengatakan Saya Minta Ganti Rugi 1M 1T Apapun Namanya Matawang Itu Tanpa Melihat Adanya Hubungan Hukum Dari Sisi Undang Undang Maupun Dari Sisi Perjanjian Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Hak Memperoleh Lingkungan Hidup Yang Bersih Dan Sehat Nah Ini Menurut Saya Juga Merupakan Bagian Khususnya Dalam Hukum Kesehatan Tentu Saja Kalau Orang Yang Laki Sakit Kemudian Berada Di Institusi Kesehatan Juga Mestinya Mendapatkan Treatment Terkait Dengan Lingkungan Hidup Yang Bersih Dan Sehat Makanya Kalau Kita Baca Dalam Permen Kes Itu Sendiri Ada Instalasi Instalasi Yang Terkait Dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nah Ini Yang Menjadi Bagian Proses Sakritasi Dia Pasti Akan Dinilai Salah Satunya Komponen Terkait Dengan Lingkungannya Kemudian Selanjutnya Adalah Hak Untuk Mendapatkan Barang Sesuai Dengan Nilai Tukar Yang Diberikan Untuk Mendapatkan Barang Sesuai Nilai Tukar Diberikan Itu Seperti Misalnya Dia Worth it Sehargalah Dengan Apa Yang Dikeluarkan Apa Yang Dibayarkan Misalnya Nilai Nilai Apa Yang Dibayarkan Misalnya Maka Untuk Segala Pelayanan Dan Obat-ubatannya Juga akan Menyesuaikan Dengan Kelas Itu Harusnya Seperti Itu Kemudian Hak Untuk Mendapatkan Upaya Penyelesaian Hukum Yang Patut Di Beberapa Rumah Sakit Sebenarnya Untuk Penyelesaian Hukum Ini Sebenarnya Sudah Ada Semacam Bagian Khusus Yang Kemudian Memang Tugasnya Adalah Mengurusi Terkait Dengan Penyelesaian Klaim Dan Penyelesaian Hukum Nah Disini Sebenarnya Ketika Bicara Mengenai Akreditasi Menjadi Nilai Plus Di Dalam Hal Penyelesaian Klaim Dari Pihak Pasien Jadi Karena Kenapa Kok ada Model seperti Itu Ya Karena Ada Hak Dari Konsumen Untuk Dapat Penyelesaian Hukum Yang Patut Sama Hal Ketika Kita Bicara Mengenai Perbankan Dulu Kalau Kita Mau Menyelesaikan Masalah-masalah Di Bidang Bank Kita Harus Ya Kalau Banknya Cuek-cuek Saja Maka Kita Harus Kugat Nah Sekarang Sudah Ada Media Untuk Bisa Menyelesaikan Penyelesaian Hukum Seperti Itu Ya Sekarang Ada Memang Dulu Waktu Zaman Bank Itu Diawasi Oleh BI Memang Ada Bagian Khusus Yang Terkait Dengan Pengelolaan Perlindungan Konsumennya Nah Waktu Kemudian Rezimnya OJK Itu Sudah 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 Divisi Khusus Yang Terkait Dengan Penampilan Perlindungan Konsumennya Nah Salah Satu Tugas Divisi Ini Adalah Untuk Melihat Tingkat Penyelesaian Hukum Komplain-komplain Yang Terjadi Dari Sisi Nasabah Jadi Nasabah Kalau Mau Melaporkan Bank Dia Cukup Melaporkan Ke Divisi Itu Di OJK Sama Seperti Itu Nah Kalau Di rumah Sakit Saya Belum Pernah Dengar Ada Istilah Divisi Khusus Di Kemenkes Untuk Penyelesaian Hukum Tapi Lebih Diserahkan Kepada Masih-masih Rumah Sakit Makanya Rumah Sakit Sendiri Kemudian Membuat Bagian Khusus Tapi Sekali Lagi Bapak Ibu Tidak Semua Rumah Sakit Kemudian Membuat Itu Sekali Lagi Ketika Itu Dibuat Pun Itu Menjadi Edit Value Atau Nilai Tambah Ketika Rumah Sakit Tersebut Itu Terakreditasi Oke Ini Contoh-contoh Tadi Bapak Ibu Oke Sekarang Sebelum Saya Lanjut Ke Bagian Selanjutnya Bapak Ibu Apakah Ada Yang Mau Kita Diskusikan Dulu Silahkan Lanjut Pak Lanjut Dulu Ya Lanjut Dulu Aja Pak Oke Pak Saya Makan Sendiri Bagi Soalnya Dia Kenyamakan Goreng Pisang Pak Ujir Pak Makan Tolong Dia Oke Oke Saya Lanjut Ya Bapak Ibu Ya Pak Sekarang Kita Bahas Di bagian Terakhir Dalam Pembelajaran Kita Sebelum Kita Diskusi Nanti Yaitu Terkait Dengan Undang-Undang Pelindungan Konsumen Sendiri Ya Di dalam Undang-Undang Pelindungan Konsumen Itu Ini Kira-kira Gambaran Di Depan Bapak Ibu Sekalian Ada 15 Bab Di Sini Ada 65 Pasal Cukup Sederhana Sebenarnya Tapi Cukup Memberikan Apa Namanya Pukulan Jika Kalau Misalnya Ini Digunakan Juga Apalagi Terutama Bagi Seorang Produsen Terseorang Bapak Ibu Sekalian Saya Beberapa Kali Mewakili Konsumen Menggunakan Undang-Undang Ini Untuk Kemudian Mengugat Si Siapa Produsen Terutama Kalau Di Batam Ini Memang Banyakannya Terkaitan Dengan Kalau Tidak Perbankan Apa Namanya Perumahan Kemudian Banyak Kebetulan Memang Kalau Yang Saya Pernahalami Adalah Perbankan Dan Juga Perumahan Jadi Menggunakan Dasar Undang-Undang Ini Oke Kemudian Undang-Undang Pelindungan Konsumen Itu Melihat Konsumen Sebagai Orang Pemakai Barang Atau Jasa Yang Tersedia Dalam Masyarakat Baik Bagi Kepentingan Diri Sendiri Keluarganya Atau Orang Lainnya Maupun Maku Lain Yang Dan Tidak Untuk Diberdagangkan Nah Saya Sedikit Jelaskan Disini Bapak Ibu High Glek Saya Yang Diberdagangkan Kenapa Kok Tidak Untuk Diberdagangkan Misalnya Misalnya Saya Punya Kapal Kemudian Kapal Itu Saya Sewakan Kepada Pihak Lain Nah Kemudian Karena Disewakan Itu Kemudian Saya Harus Asuransikan Kapal Itu Maka Ketika Saya Mengasuransikan Kapal Saya Itu Untuk Bisa Dijalankan Untuk Disewakan Ke Pihak Lain Saya Tidak Bisa Disebut Sebagai Konsumen Menurut Undang-Undang Pelindungan Konsumen Kenapa Karena Kapal Saya Saya Perdagangkan Kembali Saya Sewakan Kepada Pihak Lain Beda Halnya Ketika Saya Punya Mobil Dan Mobil Itu Memang Mobil Saya Pribadi Saya Gunakan Untuk Sehari-hari Dan Kemudian Saya Asuransikan Misalnya Ketika Terjadi Seperti itu Produsen Asuransi Itu Sebagai Produsen Jasa Asuransi Terus Saya Sebagai Pemilik Mobil Karena Mobil Itu Saya Gunakan Untuk Keperluan Saya Sehari-hari Bukan Untuk Saya Perdagangkan Ini Ada Perbedaan Memang Di Beberapa Saya Pernah Ditolak Oleh BPSK Pada Waktu Itu Karena Masalah Yang Sama Seperti Ini Karena Kategori Konsumen Adalah End User Jadi Dia Bukanlah Pihak Yang Kemudian Bisa Menyewakan Kepada Pihak Lain Misalnya Misalnya Dia Punya Kos-Kosan Dia Punya Rumah Kontrakan Kemudian Dia Kontrakan Kepada Pihak Lain Seperti Ini Apapun Ceritanya Dia Bukanlah Konsumen Menurut Undang-Undang Pelindungan Konsumen Itu Yang pertama Yang saya Sampaikan Yang kedua Adalah Terkait Dengan Ini Bahwa Konsumen Itu Bisa Jadi Untuk Kepentingan Dirinya Sendiri Jadi Misalnya Pasien Kalau Dia Sakit Untuk Kepentingan Dirinya Sendiri Itu Adalah Konsumen Bisa Jadi Untuk Kepentingan Keluarga Dia Jadi Keluarganya Sakit Keluarganya Itu Keluarga Pasien Itu Kemudian Kita Sebut Bagian Dari Konsumen Ataupun Untuk Makhluk Hidup Jadi Makhluk Hidup Misalnya Kayak Contohnya Sekarang Kan Banyak Ya Kayak Pet shop Yang Kemudian Kasih Pelayanan Terkait Dengan Medis Melakukan Operasi Kecil Misalnya Kucing Kemudian Dioperasi Karena Habis Kelindas Mobil Nah Itu Adalah Bagian Dari Ini Jadi Konsumen Bukan Kucing Tapi Pemilik Kucing Jadi Ini Dimaksud Dengan Orang Yang Memakai Barang Atau Jasa Bagi Kepentingan Untuk Makhluk Hidup Lain Oke Terus Kemudian Apa Yang disebut Sebagai Pelaku Usaha Menurut Undang Undang Pelaku Usaha Menurut Undang Undang Adalah Orang Atau Badan Usaha Baik Yang Badan Hukum Maupun Non Badan Hukum Yang Didirikan Di Indonesia Didirikan Di Indonesia Berarti Berada Di Wilayah Indonesia Baik Sendiri Maupun Bersama Sama Melalui Perjanjian Menyelenggarkan Kegiatan Usaha Di Bidang 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 Ekonomi Jadi Disini Kalau Kita Lihat Dari Definisi Pelaku Usaha Maka Setiap Apapun Yang Kemudian Menyelenggarkan Kegiatan Usaha Di Bidang Ekonomi Itu Adalah Disebut Sebagai Pelaku Usaha Yang Menjadi Produsen Yang Conteks Ini Bagian Dari Produsen Kemudian Produsen Itu bisa Jadi Pabrikan Rekanan Agen Distributor Dan Pemasaran Barang Atau Jasa Kepada Masyarakat Luas Selaku Pemakai Dan Atau Pengguna Barang Atau Jasa Jadi Produsen Karena Ketika Bicara Mengenai Konsumen Sebenarnya Lawan 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 Mainnya Itu Adalah Produsen Nah Produsen Itu Siapa Pelaku Usaha Produsen Itu Bisa Jadi Agen Juga Adalah Produsen Produsen Itu Bisa Jadi Distributor Itu Adalah Produsen Sekarang Saya Sedikit Kemarin Sempat Disinggung Kayaknya Gak cocok Kalau Misalnya Pasien Itu Kemudian Disebut Sebagai Konsumen Oke Kita Akan Sedikit Singgung Terkait Dengan Apakah Bisa Kita Mendefinisikan Dokter Ataupun Rumah Sakit Sebagai Pelaku Usaha Kita Lihat Dari Sini Apakah Apakah Rumah Sakit Itu Adalah Badan Usaha Pertanyaan Pertama Apakah Rumah Sakit Adalah Perserorangan Pertanyaan Kedua Kalau Badan Usaha Kan Badan Hukum Itu Kelanjutan Dari Badan Usaha Kemudian Pertanyaan Ketiga Adalah Apakah Rumah Sakit Melakukan Kegiatan Usaha Di Bidang Ekonomi Nah Ketika Kita Membelah Diri Dari Sisi Pihak Rumah Sakit Pasal Tiga Pertanyaan Tadi Bisa Kita Gunakan Untuk Menjawab Apakah Memang Layak Rumah Sakit Itu Disebut Sebagai Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Pelindungan Konsumen Sehingga Rumah Sakit Menjadi Apa Namanya Menjadi Apa Istilahnya Pihak Lawan Dari Konsumen Pihak Lawan Dari Pasien Maksud Saya Jadi Ini Masih Debatable Bapak Ibu Sekalian Dan Menurut Saya Sekalipun Definisi Ini Terlalu Kemudian Mendiskredit Bidang-bidang Tertentu Sehingga Tidak Bisa Dari Sisi Konsumen Oke Apa Namanya Definisi Konsumen Oke Ketika Pastinya Dibicara Diasosiasikan Sebagai Konsumen Tapi Ketika Masuk Kepala Usaha Nah Ini Apa Rumah Sakit Itu Masuk Itu Tiga Pertanyaan Tadi Ini Yang Harus Kemudian Kalau Memang Pelindungan Konsumen Itu Adalah Memang Ruang Likup Yang Masuk Kedalam Bidang Hukum Kesehatan Bidang Pelayanan Medis Maka Yang Seperti ini Seperti Pelaku Usaha Ini Yang Juga Harus Dipenahi Lagi Tapi Rata-rata Bapak Ibu Sekalian Penyelesaian Masalah Mengenai Apa Terkering Pelayanan Medis Itu Rata-rata Juga Menggunakan Undang-Undang Ini Untuk Bisa Apa Namanya Menuntutnya Oke Kemudian Hak dan Kewajiban Di dalam Undang-Undang Ini Yang Muncul Adalah Hak Konsumen Dan Hak Pelaku Usaha Serta Kewajiban Konsumen Dan Kewajiban Pelaku Usaha Sebentar Apa-apa Saya Masuk Ijin pak Saya Mau Ulang Jadi Videonya Saya Matiin Sama Suaranya Silahkan pak Silahkan Oke Lanjut Dalam Undang-Undang Ini Juga Ada Penerapan Terkait Dengan Apa Namanya Beban Pembuktian Terbalik Tapi Sebelum Itu Saya Mencoba Bahas Menehatan Kewajibanya Dulu Sebentar Bapak Ibu Kalau Ada Yang Mau Tertarik Untuk Membaca Undang-Undang Ini Apalagi Dari Sisi Orang Medis Sebenarnya Juga Perlu Mempelajari Ini Sekali Lagi Kenapa Kita Mempelajari Mata Kuliah Ini Supaya Supaya Kita Melihat Cara Pandangnya Seorang Konsumen Seperti Apa Sebenarnya Dari Sisi Itu Yang Kita Mau Bagikan Oke Oke Pasal Empat Di Dalam Undang-Undang Ini Ada Sembilan Putir Sebenarnya Nah Di Dalam Undang Apa Namanya Sembilan Putir Ini Terdiri Dari Hak Untuk Kenyamanan Hak Untuk Memilih Barang Atau Jasa Kemudian Hak Untuk Informasi Yang Benar Kemudian Hak Untuk Didengar Hak Untuk Mendapatkan Pendampingan Pelindungan Dan Penyelesaian Sengketa Secara Hukum Tadi Terus Hak Untuk Mendapatkan Pembinaan Dan Pendidikan Konsumen Hak Untuk Diperlakukan Secara Patut Kemudian Hak Untuk Mendapatkan Ganti Rugi Hak Yang Diatur Oleh Undang Undang Nah Ini Sebenarnya Sudah Menjadi Konseptualnya Di Dalam Pelindungan Konsumen Yang berlaku Umum Termasuk Yang kemudian Diambil Adalah Konsep-konsep Pelindungan Yang Dikembangkan Oleh Presiden Amerika Waktu Itu Kemudian Bicara mengenai Pasal 5 Yaitu Kewajiban Konsumen Adalah Si konsumen Harus memahami Petunjuk informasi Harus memahami Informasi Yang diberikan Termasuk Ketika Pasien Seperti konsumen Misalnya Dia Mendengar Informasi Yang Disampaikan Oleh Tenaga Medis Dia Harus Memahami Kalau Memang Dia Tidak Paham Seharusnya Kemudian Dia Harus Bertanya Itu Ibaratnya Begitu Saya pun Kalau Misalnya Pemeriksaan Misalnya Yang Apa Namanya Kepada Anggota Keluarga Saya Saya Enggak Paham Misalnya Saya Juga Akan Bertanya Dan Itu Wajib Artinya Kewajiban Konsumen Harus Paham Itu Menjadi Hak Dari Si 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 Produsen Akhirnya Nantinya Kemudian Yang kedua Adalah Etikat Baik Dalam Melaksakan Transaksi Dalam Apa Namanya Diartikan Dalam Membuat Hubungan Hukum Itu Harus Beretikat Baik Jadi Tidak Ada Aksi Tipu Tipu Sengaja Dia Menipu Supaya Dia Bisa Menuntut Rumah Sakit Kayak Itu Misalnya Nah Kayak Ini kan Etikat Baik Ini kan Harus Dilihat Karena Setiap Hubungan Hukum Yang Terjadi Setiap Perikatan Yang Terjadi Itu Harus Didasarkan Atas Etikat Baik Pun Misalnya Nanti Dilaksanakan Hubungan Hukum Itu Maka Juga Harus Dilaksanakan Secara Etikat Itu Kewajiban Si Konsumen Kemudian Selanjutnya Adalah Mengikuti Upaya Penyelesaian Hukum Sengketa Pelindungan Konsumen Secara Patut Jadi Ini Kewajiban Konsumen Kemudian Yang Pasal 6 Terkait Dengan Hak Pelaku Usaha Hak Pelaku Usaha Untuk Menerima Pembayaran Sesuai Kesepakatan Hak Pelaku Usaha Untuk Mendapatkan Pelindungan Hukum Dari Tindakan Konsumen Yang Beritika Tidak Baik Terus Kemudian Hak Untuk Memelakukan Pembelaan Diri Sepatutnya Terus Kemudian Hak Untuk Rehabilitasi Nama Baik Karena Kadangkala Ada Kemudian Dituntut Ternyata Gugatannya Tidak Bisa Terbukti Akhirnya Sudah Begitu Saja Sebenarnya Ada Satu Hak Lagi Yang Dimiliki Pihak Rumah Sakit Atau Penterangka Medis Yaitu Hak Untuk Rehabilitasi Nah Ketika Misalnya Tidak Terbukti Tuntutan Dari Si Pasien Dan Itu Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Maka Rehabilitasi Itu Bisa Dituntutkan Oleh Pelak Usaha Atau Pihak Rumah Sakit Kepada Siapa Si Pasien Jadi Bisa Kemudian Dituntutkan Kembali Artinya Bisa Kemudian Dilakukan Tuntutan Berbeda Dari Gugatan Tersendiri Tuntutan Tersendiri Artinya Ada Perkara Baru Lagi Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Hak Untuk Diatur Dalam Peraturan Peraturan Itu Hak Yang Dimiliki Oleh Pelaku Usaha Kemudian Kewajiban Pelaku Usaha Kewajiban Pelaku Usaha Itu Beritikat Baik Dalam Melakukan Kegiatannya Termasuk Ketika Melakukan Tindakan Medis Maka Dia Harus Melakukannya Dengan Etikat Baik Kemudian Kedua Memberikan Informasi Yang Benar Ini Terkait Inform Consent Tadi Ya Dia Menyampaikannya Informasi Secara Lengkap Secara Detail Termasuk Juga Risiko Kemudian Tindakan Medis Dilakukan Sesuai Dengan Apa Yang Disampaikan Dalam Informasi Kecuali Karena Undang Kesehatan Dan Kedakteran Itu Ada Pengecualian Terhadap Itu Kalau Seandainya Ada Tindakan Medis Yang Berbeda Dengan Apa Yang Disampaikan Di Dalam Pemberian Informasi Maka Itu Bisa Dikecualikan Apabila Ada Kondisinya Yang Dipenuhi Menurut Undang-Undang Salah Satunya Yang saya Ingat Adalah Terkait Dengan Apabila Memang Kondisinya Urgen Artinya Urgen Itu Kalau Enggak Dilakukan Segera Dengan Merubah Tindakan Maka Si Pasien Bisa Meninggal Itu Salah Satu Apa Namanya Tol Ukurnya Kemudian Memperlakukan Konsumen Dengan Baik Benar Dan Jujur Kemudian Menjamin Mutu Dari Sisi Jasa Dijamin Mutunya Ini Sebenarnya Ini Kewajiban Pelaku Usaha Makanya Setiap Rumah Sakit Kemudian Mencoba Sebaik Baiknya Mungkin Untuk Melakukan Akreditasi Di rumah Sakitnya Itu Dalam Rakan Untuk Menjamin Mutu Kemudian Memberikan Kesempatan Kepada Konsumen Untuk Menguji Jasa Atau Barang Atau Jasa Terus Kemudian Memberikan Jaminan Nah Sebenarnya Kalau Poin A Ini Itu Agak Sulit Ketika Bicara Mengenai Jasa Apapun Agak Sulit Kenapa Kalau Seperti Profesi Saya Misalnya Konsultan Hukum Atau Pengacara Bicara Mengenai Pemberian Jaminan Terkait Dengan Jasa Yang Pernah Kita Berikan Beda Waktu Kita Bicara Mengenai Barang Kalau Yang Kita Jual Adalah Barang Bisa Barang Itu Kemudian Cacat Bisa Kemudian Bisa Harus Dikembalikan Atau Diperbaiki Tapi Kalau Jasa Jasa Itu Kemudian Apa Namanya Dikatakan Cacat Agak Sulit Kemudian Dikatakan Misalnya Kalau Saya Pengacara Kemudian Saya Memberikan Jasa Kepada Konsumen Saya Kemudian Dia Apa Namanya Proses Putusan Sudah Selesai Perkara Itu Sudah Selesai Sudah Muncul Putusan Tiba-tiba Lima Tahun Kemudian Dia Datang Ke Saya Dan Komplain Itu Sesuatu Hal Yang Sedikit Banyak Agak Sulit Untuk Dibuktikan Karena Komplainnya Dia Itu Mungkin Dalam Kondisi Yang Berbeda Bukan Oleh Karena Kondisi Putusan Tersebut Nah Kalau Barang Barangnya Itu Itu Saja Tidak Akan Berpengaruh Kepada Kondisi Yang Lain Nah Sama Juga Dengan Dokter Ketika Dokter Sudah Memberikan Treatment Memberikan Treatment Kemudian Dia Lakukan Sesuai Dengan Prosedur Pastinya Kemudian Datanglah Kemudian 10 tahun Kemudian Si Pasien Datang Dengan Komplain Mengatakan Babi Babi Bahwa Ini adalah Ulah Dari Si Dokter Misalnya Nah Itu Sesuatu Yang Tidak Bisa Kemudian Dipakai Menjadi Ukuran Terkait Dengan Kewajiban Ini Nah Berbeda Ketika Dia Melakukan Misalnya Melakukan Operasi Kemudian Ternyata Pada Waktu Proses Melakukan Operasi Itu Ada Tindakan Sedikit Menyimpang Misalnya Kayak Yang Pernah Saya Baca Di Artikel Tapi Bukan Indonesia Di Luar Negeri Misalnya Apa Namanya Gunting Teringgal Di Dalam Perut Pasien Dan Segala Macam Nah Itu Bisa Kemudian Menjadi Bagian Dari Ini Jadi Memberikan Jaminan Terhadap Jasa Yang Diberikan Tapi Ketika Bicara Mengenai Prosedur Yang Sudah Dilakukan Maka Pemberian Jaminan Itu Untuk Jasa Itu Sulit Sekali Untuk Dilaksanakan Maka Dari Itu Sebenarnya Maka Adalah Wajar Apabila Kemudian Kewajiban Pelaku Pemberian Jasa Pemberian Jaminan Terhadap Jasa Itu Tidak Ada Memang Tidak Ada Di dalam Undang-Undang Juga Tidak Ada Jaminan Itu Hanya Bisa Diberikan Garansi Itu Hanya Bisa Diberikan Hanya Kepada Barang Bukan Kepada Jasa Kemudian Selanjutnya Adalah Pemberian Kompensasi Nah Ini Kewajiban Jika Memang Terbukti Jika Memang Terbukti Maka Pelaku Usaha Diberikan Kewajiban Oleh Undang-Undang Untuk Memberikan Kompensasi Ganti Rugi Kemudian Selanjutnya Adalah Memberikan Apa Namanya Sama Memberikan Kompensasi Ganti Rugi Sama Juga Yang Terkait Dengan Jasa Yang Diberdagangkan Juga Terkait Dengan Jasa Atau Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Yang Sepakati Ini Berarti Sama Artinya Pemberian Kompensasi Dengan Kondisi Kondisi Tertentu Nah Ini Hak Dan Kewajiban Dari Konsumen Dan Pelaku Usaha Kemudian Selanjutnya Nah Saya Membahas Mengenai Beban Pembuktian Bapak Ibu Sekalian Beban Pembuktian Yang Ada Di Dalam Undang-Undang Pelindungan Konsumen Itu Adalah Beban Pembuktian Terbalik Itu Ada Di Dalam Pasal 22 Apa sih Ini Maksud Dengan Beban Pembuktian Itu Mungkin Dari Di antara Bapak Ibu Sekalian Yang Mungkin Non-hukum Tidak Memahami Apa sih Ini Maksud Beban Pembuktian Beban Pembuktian Itu Adalah Beban Yang Diberikan Oleh Hukum Terhadap Pihak Yang Harusnya Membuktikan Apa yang Menjadi Dalilnya Jadi Siapapun Yang Mendalilkan Itu Beban Pembuktian Itu Berada Di Tangan Siapa Yang Mendalilkan Itu Asas Umumnya Di Dalam Beban Pembuktian Di Indonesia Misalnya Saya Menuduh Misalnya Saya Sebagai Seorang Konsumen Menuduh Produsen Itu Melakukan Tindakan Yang Tidak Semesim Sehingga Merugikan Saya Maka Saya Harus Kemudian Membuktikan Omongan Saya Itu Itu Yang Harus Kita Buktikan Itu Beban Pembuktian Yang Umum Berlaku Di Indonesia Nah Makanya Ada Di Pasal 1865 1866 Itu 1865 Itu Dikatakan Barang Siapa Mendalirkan Maka Dia Membuktikan Barang Siapa Membantah Maka Dia Juga Membuktikan Nah Sekarang Pertanyaannya Adalah Kalau Di Dalam Undang Undang Pelindungan Konsumen Itu Bagaimana Beban Pembuktian Apakah Beban Pembuktian Umum Ataukah Beban Pembuktian Lain Ternyata Undang Undang Sudah Menyampaikan Beban Beban Pembuktian Adalah Beban Pembuktian Terbalik Apa Si Yang Dimaksud Terbalik Ini Yang Tadinya Si Konsumen Yang Mendalirkan Dia Di Bebani Pembuktian Oleh Hukum Tapi Semenjak Adanya Undang Pendulian Konsumen Ini Terhadap Kasus Konsumen Maka Beban Pembuktian Ada Di Tangan Produsen Konsumen Itu Mendalirkan Tapi Yang Membuktikan Adalah Produsen Apa Isi Dari Pasal 22 Ini Di Dikatakan Pembuktian Terhadap Ada Tidaknya Unsur Kesalahan Dalam Kasus Pidana Sebagaimana Maksud Pasal Ada Beberapa Kondisi Pasal 19 Pasal 20 Dan Pasal 21 Merupakan Beban Dan Tanggung jawab Pelaku Saham Menutup Kemungkinan Bagi Jaksa Untuk Melakukan Pembuktian Jadi Sekali Lagi Beban Pembuktian Yang Ada Di Dalam Undang-Undang Pelindungan Konsumen Terkait Mengenai Pidana Itu Berada Di Tangan Pelaku Usaha Bukan Berada Di Tangan Konsumen Bukan Berada Di Tangan Jaksa Tapi Berada Di Tangan Pelaku Usaha Bagaimana Kalau Misalnya Di Hukum Perdata Tidak Ada Karena Yang Diatur Pembuktian Ini Di Pasal 22 Ini Hanyalah Terkait Dengan Pidananya Saja Jadi Inilah Yang Kemudian Sering Digunakannya Oleh Konsumen Untuk Menjadi Dasar Baik Itu Perdata Maupun Pidana Selakanya Begitu Baik Itu Perdata Ataupun Pidana Untuk Mendasarkan Bahwa Dia Yang Buktikan Bukan Kami Yang Buktikan Kata Konsumen Padahal Yang Dimaksud Pasal 22 Ini Hanyalah Terkait Dengan Pidananya Saja Maka Supaya Jaksa Tidak Perlu Lagi Capek-capek Membuktikan Tapi Berlaku Usaha Yang Membuktikan Itu Apa Namanya Resening Nah Terkait Dengan Beban Pemuktian Terbalik Seperti Ini Bapak Ibu Sekalian Saya Mesti Harus Sampaikan Apa Adanya Fakta Di Dalam Prakteknya Kadangkala Kita Menemukan Kasus Di Dalam Praktek Itu Karena Hakim Sudah Beranggapan Bahwa Beban Pemuktian Itu Selalu Berada Di Siapa Yang Mendalirkan Maka Itulah Yang Kemudian Dipakai Kadangkala Padahal Tidak Semua Berlaku Seperti Itu Contoh Dalam Pasal 22 Tadi Nah Kadangkala Kalau Hakim Misalnya Si Jaksa Sudah Mengatakan Menurut Pasal 22 Itu Harusnya Beban Pemuktian Berada Di Tangannya Si Pelaku Usaha Tapi Kadangkala Hakim Ngeyel Gitu Gak Saya yang Menentukan Beban Pemuktian Ada Di Tangan Saudara CPU Ya Sudah Kalau Si Pemimpin Persidangannya Sudah Mengatakan Seperti Itu Mau Berlaku Apa Ini Dari Sisi Pidana Kalau Dari Perdata Sudah Jelas Bahwa Apa Namanya Dasarnya Adalah Tidak Ada Dasar Bagi Pemuktian Terbalik Di Perdata Tapi Di Pidana Ada Nah Cuman Kadangkala Ini Sekali Lagi Kadangkala Si Konsumen Itu Menggunakan Dalil Pasal 22 Ini Untuk Dalam Kasus Perdata Dia Menuntut Di Pengadilan Dengan Menggunakan Dalil Pasal 22 Ini Pemuktian Ada Di Tangan Si Tergugat Alias Si Pelaku Usaha Nah Ini Kalau Memang Dipahami Secara Apa Namanya Tidak Patut Oleh Hakim Akhirnya Jadi Blunder Kenapa Blunder Karena Kadangkala Hakim Ya Nur Tadi Kata Pegugat Ya Sudah Buktikan Aje Pelaku Usaha Tergugat Nah Nah Kalau Sudah Terjadi Seperti Itu Susah Bicaranya Dan Di Lapangan Bapak Ibu Saya Juga Pernah Menemui Tapi Bukan Dalam Kasus Pelindungan Konsumen Beban Pembuktian Terbalik Itu Juga Ada Di Dalam Kasus Lingkungan Hidup Limbah B3 Itu Beban Pembuktian Nya Adalah Beban Pembuktian Terbalik Alias Misalnya Masyarakat Yang Dirugikan Maka Dia Kemudian Bisa Menuntut Tapi Yang Membuktikan Adalah Perusahaannya Atau Pelakunya Atau Poluternya Pencemarnya Itu Tapi Faktanya Kadang Ada Hakim Yang Tidak Memahami Beban Pembuktian Terbalik Di Dalam Undang-Undang Tersebut Sama Halnya Seperti Ini Oke Kemudian Kalau Masalah Barang Ini Saya Coba Ini Saya Coba Apa itu Namanya Skip Karena Ini Sebenarnya Tidak Keterkaitan Dengan Bidang Hukum Kesehatan Tapi Bapak Ibu Nanti Kalau Bicara Mengenai Pelindungan Konsumen Dilihat Dari Sisi Barang Bapak Ibu Bisa Baca Di Slide Maupun Di Undang-Undang Nah Yang Saya Tekankan Adalah Masalah Jasanya Apa Yang Dimaksud Dengan Jasa Di Dalam Undang-Undang Pelindungan Konsumen Itu Jasa Itu Adalah Setiap Pelayanan Yang Berbentuk Pekerjaan Atau Prestasi Yang Disediakan Bagi Masyarakat Untuk Dimanfaatkan Oleh Konsumen Jadi Ketika Bicara Mengenai Definisi Jasa Ini Sendiri Itu Memang Masuk Di Dalam Kategori Pemberian Pelayanan Kesehatan Itu Bagian Dari Tapi Sekali Lagi Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa Mempertanyakan Tiga Pertanyaan Tadi Untuk Bisa Mendefinisikan Pelayanan Eh Sorry Pelaku Usaha Itu Sama Dengan Dengan Rumah Sakit Atau Sama Dengan Tenaga Medis Apakah Benar Tenaga Medis Satu Rumah Sakit Adalah Pelaku Usaha Oke Kemudian Undang-Undang Pelindungan Konsumen Itu Juga Mengatur Hal-hal Yang Baru Yang Yaitu Terkait Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kemudian Hak Gugat Lembaga Konsumen Terus Kemudian Gugatan Kepentingan Kelompok Gugatan Kelompok Atau Class Action Dan Beban Pembutuhan Terbalik Itu Yang Kita Bahas Dalam Pasal 22 Tadi Nah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ini Muncul Ini Bicara Pidana Tapi Yang Yang Apa Namanya Bertanggungjawab Adalah Korporasinya Dalam Hal Korporasi Adalah Badan Usaha Tadi Ketika Badan Usahanya Dalam Bentuk Rumah Sakit Misalnya Atau Dalam Bentuk Yayasannya Maka Itulah Yang Disebut Sebagai Korporasinya Terus Kemudian Hak Gugat Lembaga Konsumen Ini Yang Menarik Bapak Ibu Sekalian Karena Di Dalam Apa Namanya Undang Undang 8 tahun 99 Ini Sudah Diperkenalkan Namanya Lembaga Konsumen Makanya Muncul YLKI Misalnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Nah Tugas YLKI Itu Sebenarnya Adalah Untuk Mengawasi Setiap Pemberian Apa Namanya Mengawasi Setiap Pemberian Layanan Kepada Konsumen Berarti Memberikan Kepastian Terkait Dengan Pelindungan Konsumen Memang Faktanya Tidak Semua Kota Mempunyai YLKI Tidak Semua Kota Memiliki Makanya Kadangkala Ada BPSK Di Satu Kota Ada Tapi Ada Kota Lain Tidak Ada Seperti Itu Kadangkala Nah Apa Apa Yang Menjadi Keistimewaan Lembaga Ini Lembaga Ini Oleh Undang Undang Diberikan Keistimewaan Untuk Mengugat Atas Nama Konsumen Nah Ini YLKI Misalnya Contohnya Itu Sudah Pernah Melakukan Itu Dia Mengugat Atas Nama Konsumen Listrik Seluruh Jawa Dan Bali Karena Pada Waktu Tahun 80-an Pernah Sempat Mati Listrik Seluruh Jawa Dan Bali Nah Kemudian Lembaga Seperti Ini Adalah Lembaga Yang Dalam Anggaran Dasarnya Itu Disantumkan Mengenai Apa Namanya Kegiatan Dia Apa Kegiatan Dia Adalah Memastikan Pelindungan Konsumen Atau Tidak Kalau Itu Tidak Ada Seperti Itu Kata-kata Kurang Lebih Maka Tidak Akan Bisa Menjadi Sebuah Lembaga Konsumen Yang Dimaksud Undang Seperti Misalnya Kayak PMI Misalnya Palang Merah Indonesia Apakah Bisa Menjadi Lembaga Konsumen Tidak Bisa Kenapa Karena PMI Dalam Anggaran Dasarnya Tidak Menyebutkan Mengenai Pelindungan Konsumen Terus Misalnya Kayak Kalau Organisasi Masyarakat Itu LSM LSM Itu Bisa Tidak Menjadi Wakil Dalam Gugatan Terkait Dengan Lembaga Konsumen Tidak Bisa Karena Unsur Konsumen Ini Hanya Yelkai Mewakil Itu Kira-kira Gambarannya Bapak Ibu Sekalian Kemudian Gugatan Kelompok Atau Class Action Ini Agak Sedikit Apa Namanya Berbeda Dengan Tata Cara Pengajuan Gugatan Biasanya Gugatan Kelompok Itu Adalah Gugatan Yang Mengatas Namakan Kelompok Ketika Dia Mendefinisikan Kelompok Kelompok Tertentu Misalnya Dia Kelompok Pelanggan Listrik Golongan Satu Kelompok Pelanggan Listrik Golongan Dua Sejawa Bali Kelompok Pelanggan Listrik Golongan Tiga Sejawa Dan Bali Nah Kelompok Itu Maksudnya Adalah Apa Kelompok Itu Adalah Pihak Pihak Yang Senasib Sepenanggungan Memang Menjadi Konsumen Yang Merasakan Kerugian Terkait Dengan Tindakan Ataupun Apa Namanya Perbuatan Dari Si Produsen Atau Pelaku Usaha Itu Kelompok Jadi Harus Sama Nasibnya Kalau Dia Masuk Kategori Kelompok Kategori Pelanggan Yang Kategori Satu Maka Semua Ini Harus Ada Satu Kategori Dua Harus Semua Ini Harus Kategori Dua Apakah Semua Misalnya Di Jawa Dan Bali Pelanggan Listrik Ada Jutaan Apakah Semua Harus Cantung Itu Enggak Dia Hanya Cukup Menyebutkan Kelompoknya Kelompok Apa Misalnya Kelompok Satu Adalah Kelompok Pelanggan Golongan Satu Disitu Diwakili Siapa Siapa Saja Misalnya Lima Orang Enam Orang Sebeluh Orang Terserah Tapi Ada Mewakilinya Lima Atau Sepuluh Orang Inilah Kemudian Akan Disebut Sebagai Prinsipal Yang Mewakili Kelompok Pelanggan Listrik Golongan Satu Sejauh Bali Yang Lain-lain Enggak Perlu Enggak Perlu Tuliskan Semuanya Itu Keistimewanya Kegatan Kelompok Jadi Enggak Perlu Lagi Kemudian Capek-capek Yang lain Ikut Mendaftarkan Hanya Cukup Satu Kegatan Dengan Apa Namanya Mekanisme Kegatan Kelompok Nah Kalau Misalnya Ada Pihak Pelanggan Listrik Golongan Satu Yang Tidak Setuju Tidak Mau Ikut Dalam Kegatan Kayak Gimana Dia Boleh Melakukan Statement Atau Melakukan Pernyataan Tidak Mau Ikut Tetapi Harus Dihadapan Pengadilan Jadi Pada Waktu Nanti Kegatan Kelompok Ini Didaftarkan Nanti Harus Ada Proses Pengumuman Jadi Kalau Misalnya Nanti Ada Misalnya Pihak Yang Tidak Setuju Menggugat Maka Dia Bisa Menyampaikan Kepada Pengadilan Bahwa Dia Tidak Mau Masuk Di Kelompok Itu Itu Kira-kira Nah Agak Berbeda Dengan Mekanisme Yang Ada Dalam Kegatan Pada Umumnya Memang Kalau Kegatan Kelompok Ada Mekanisme Yang Harus Dilampaui Di Awal Kenapa Harus Ada Class Action Class Action Itu Digunakan Apabila Memang Dampak Dari Perbuatan Pelaku Usaha Itu Meluas Memang Luas Sekali Sehingga Untuk Bisa Menggugat Itu Karena Saking Banyaknya Akan Lebih Banyak Apa Namanya Apa Namanya Korban Yang Dimungkinkan Menggugat Katakanlah Setiap Pelanggan Listrik Itu Menggugat Itu Ada Satu Juta Pelanggan Listrik Berarti Akan Ada Satu Juta Perkara Nah Kalau Memang Misalnya Satu Juta Perkara Itu Di Apa Dadaftarkan Secara Berbarengan Ke Pengadilan Pertanyaannya Apakah Ada Jaminan Pengadilannya Satu Dan Yang Lain Itu Mempunyai Putusan Yang Sama Nanti Jangan Berbeda Itu Untuk Menghindari Seperti Itu Maka Dibuatlah Mekanisme Class Action Sehingga Hanya Cukup Dengan Satu Kugatan Bisa Mewakili Pihak Pihak Yang Merasa Dilugikan Secara Kelompok Tadi Nah Kemudian Class Action Itu Harus Mempunyai Syarat Yang Pertama Gugatan Nanti Ada Perwakilannya Jadi Perwakilan Kelompok Itu Harus Ada Artinya Meskipun Dia Mewakili Kelompok Kelompok Tetapi Masih-masih Kelompok Harus Ada Yang Mewakili Harus Ada Prinsipalnya Harus Ada Yang Menandatangani Sebagai Pemberi Kuasanya Kemudian Harus Bersifat Masal Masal Itu Berarti Banyak Gak Cuma 1 2 Sampai 10 Lebih Banyak Dari Itu Biasanya Oke Kita Beri Sebentar Bapak Ibu Kita Karena Ada Adan Di Sini Baik Wa Bapak 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 Terima kasih. 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 Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. 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 mengertikan dalilnya kalau memang yang digunakan adalah beban pembuktian biasa Beda kalau misalnya kemudian digunakan oleh beban pembuktian terbalik maka mau enggak mau pihak rumah sakit sebagai tergugat dia harus membuktikan bahwa dia sudah sesuai dengan prosedur gitu kan itu kira-kira Oke kemudian eh di dalam hukum acara perdata itu sendiri terkait dengan gugatan ya kita bicara kegugatan itu ada selain beban pembuktian terbalik selain juga terkait dengan class action ada juga yang namanya small claim court small claim court itu terjadi hanya terkait dengan apa namanya nilai-nilai tertentu kalau di Indonesia sekarang sudah ada peraturan mahkamah agungnya dengan yang tadinya ini nilainya dipatasi 200 juta ya nilai tuntutannya 200 juta sekarang sudah menjadi 500 juta nah eh ini kemudian kita sebut sebagai kalau kalau bahasa umumnya adalah small claim court kalau di Indonesia sebutan peraturan mahkamah agungnya disebut sebagai gugatan sederhana jadi apa sih istimewanya gugatan gugatan sederhana ini gugatan istimewanya gugatan sederhana ini adalah cepat memang cepat sekali dia hanya dalam waktu maksimal satu bulan itu sudah selesai terus kemudian upayanya hanya upaya keberatan yang yang dilakukan di pengadilannya sama dan itu juga maksimalnya satu bulan jadi kurang lebih dalam waktu dua bulan itu sudah bisa selesai dan hakimnya juga hanya cukup hakim tunggal bukan hakim majelis kalau majelis kadangkala ya kalau bersidang itu kan dia ada ini ya kalau majelis itu kadangkala harus nunggu anggota hakimnya dulu masuk semuanya lengkap baru dimulai persidangan nah kalau yang anggota hakimnya masih bersidang di ruangan yang lain maka nggak mau harus tunggu nah ini kan akan memakan apa namanya waktu juga terkait dengan persidangan nah kalau dengan hakim tunggal akan lebih mudah berarti hanya satu hakim saja kemudian untuk memberikan akses kepada konsumen juga sebenarnya meskipun memang harus ya ada bayarannya gugatan sederhana ini kalau di menurut peraturan makam agung dia punya selain mempunyai kesimewaan cepatnya tadi tapi juga punya apa namanya kalau kata klien-klien saya mengatakan ada kelemahannya juga nih peraturan kenapa karena setiap persidangan itu ada diwajibkan harus hadir si prinsipal prinsipal itu siapa sih pihak yang memberikan kuasa kalau dia memakai kuasa hukum maka pemberi kuasa itu kemudian harus hadir tidak berarti tidak hanya sekali dua kali tapi setiap persidangan dia harus hadir jadi paling tidak selama satu minggu eh selama satu bulan itu itu dia harus menyebabkan waktu untuk hadir dalam persidangan jadi kalau misalnya eh bentuknya adalah misalnya rumah sakit berarti direktur rumah sakit itu lah yang harus hadir gitu kalau misalnya eh konsumennya jadi konsumen itu harus hadir gitu kira-kira gitu oke nah ini ini aturan yang ada di dalam sistem penyelesaian perkara kita yang sekarang ada ini yang terbaru yaitu dengan aturan gugatan sederhana jadi si konsumen pun sekarang tidak tidak perlu lagi apabila nilainya di bawah 500 juta ya nilai tuntutannya sudah tidak perlu lagi menggunakan gugatan secara biasa yang biasanya memakan waktu lebih lama kurang lebih kalau pengalaman saya itu kurang lebih enam bulan eh lima sampai enam bulan tuh tingkat pertama kemudian ada banding banding itu juga kurang lebih enam bulan sampai setahun kemudian ada kasasi itu kurang lebih juga setahun sampai dua tahun kurang lebih kalau satu perkara saja bisa makan waktu empat tahun nah dengan gugatan sederhana itu sudah tidak ada lagi yang sampai bertahun-tahun seperti itu tapi bagaimanapun juga eh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sebagai tenaga medis berarti Bapak Ibu juga mempersiapkan diri untuk mengetahui bahwa ada celah bagi konsumen untuk bisa menggunakan skema ini dalam rangka untuk menggugat Bapak Ibu sekalian jadi eh apa namanya juga patutlah untuk Bapak Ibu untuk pelajari sih sebenarnya skemanya seperti apa itu oke kemudian beberapa beberapa norma-norma tidak pembeli kata undang-undang pelindungan konsumen adalah ada dua sebenarnya norma terkait dengan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan norma yang terkait dengan klausula berlaku nah saya mau bicara dulu pertama misalnya yang ada diatur dalam pasal 8-1 jadi pasal 8 itu kan mengatur mengenai kewajiban dari si apa tuh bagian dari kewajiban pelaku usaha ya ya 8-1 jadi perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha misalnya 8-1 contohnya adalah pelaku usaha itu dilarang untuk memperdagangkan barang atau jasa yang eh tidak memenuhi atau disesuai standar tidak sesuai dengan berat bersih tidak sesuai dengan ukuran tidak sesuai dengan kondisi tidak sesuai dengan mutu tidak sesuai dengan janji tidak mencantumkan tanggal kandungarsa kalau ini nggak akan masuk dalam pemberian jasa ya tidak mengikuti ketentuan yang berproduksi secara halal itu saya pikir juga nggak akan masuk dalam penawaran jasa tidak memasang label itu juga tidak masuk itu hanya dalam barang tidak mencantumkan informasi nah ini saya mau tekankan yang salah tidak sesuai janji ini yang paling banyak digunakan di dalam apa itu namanya di dalam tuntutan seorang pasien kepada rumah sakit tidak sesuai janji ini kemudian diartikan bahwa pemberian informasinya itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dengan dibandingkan dengan tindakan medisnya nah ini yang jadi permasalahan sekarang bagaimana membuktikan itu makanya kadangkala ada rumah sakit yang kemudian harus merelakan diri membayar lebih supaya tidak masuk ke ranah pengadilan karena dia sendiri tidak punya standpoint atau tidak punya pembuktian yang bagus untuk bisa memilih dirinya sendiri saya pikir ini sudah perlu harus dipikirkan bagi institusi ataupun bagi persoalan medik ya untuk bisa memikirkan bagaimana caranya dia punya bukti terutama terkait dengan pelaksanaan inform konsen karena esensi utama di dalam dalam pemberian pelayanan medis itu ada di situ supaya tidak ada nanti tuntutan tidak sesuai dengan janji seperti yang disampaikan di dalam dasar tuntutan pihak pasien dan itu kemudian kegiatan penawaran promosi dan berikan barang itu bisa jadi menjadi dasar bagi pasien untuk menggugat karena Bapak Ibu sekalian sekarang kan seperti contoh rumah sakit-rumah sakit tertentu apalagi yang ada di Malaysia ya menawarkan paket-paket paket pengobatan paket apa general checkup kemudian dengan layanan-layanan tertentu nah ini adalah bagian dari bagaimana menawarkan sebuah jasa nah pertanyaannya adalah ketika seorang pasien masuk ke masuk karena oleh karena tertarik paket tersebut terus kemudian dia menjalani ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam penawaran maka itu menjadi tuntutan tersendiri makanya Bapak Ibu ingatkan juga bagi marketing Bapak Ibu di dalam institusi kesehatan untuk tidak terlalu berpihal melakukan promosi karena ketika itu tidak sesuai apa dengan realisasi maka itu akan menjadi permasalahan hukum tersendiri kemudian yang ketiga adalah kegiatan transaksi penjualan barang atau jasa yang diatur dalam pasal 11 oke saya coba bacakan yang pasal 11 dulu pasal 11 itu mengatakan bahwa pelaku usaha dalam hal penjualan dilakukan melalui cara obral atau lelang dilarang mengelapi menyesatkan konsumen nah kalau di dalam konteks hukum kesehatan saya pikir ini tidak akan masuk tidak ada namanya pelayanan medis kemudian dilakukan secara lelang adalah pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperkankan untuk memberikan hadiah melalui cara undian dan saya pikir juga saya belum pernah ada kita mendapat orang mendapatkan undian untuk mendapatkan pelayanan medis tertentu ini juga juga belum ada tapi bisa jadi nanti akan ada itu ya pasal 18 18 itu terkait dengan kelausulabaku pada prinsipnya ya Bapak Ibu sekalian kan kadangkala ada pernah ada seorang dokter itu teman kakak sepuku saya bukan kakak sepuku saya juga adalah seorang dokter beliau bertanya kepada saya waktu saya berkunjung ke Surabaya karena mengurusin masalah kasus ya nah pada waktu itu pertanyaannya simple sebenarnya apakah boleh rumah sakit itu atau klinik dia membuat klausulabaku karena yang saya dengar ini kata si dokter klausulabaku itu dilarang di dalam pembuatan perjanjian oke nah ini harus di garis bawahi Bapak Ibu pada prinsipnya sebenarnya klausulabaku itu menjadi dilarang apabila apabila ada pengalihan tanggung jawab dari si pelaku usaha itu garis bawahnya yang paling utama sebenarnya kalau dalam bidang hukum kesehatan di situ itu namanya eksenerasi atau eksenerasi klaus atau pasal pengalihan tanggung jawab yang tidak dibolehkan di dalam klausulabaku adalah itu jadi kalau tidak ada pengalihan tanggung jawab apa namanya pelaku usaha maka klausulabaku apapun itu ada masalah misalnya ini contohnya dia biasanya kalau di format klinik ya itu ada pernyataan kesediaan Hai pernyataan atau pernyataan lah judulnya biasanya intinya menyatakan disitu nama pasien kemudian tindakan akan dilakukan menyetujui dengan tindakan apa kemudian risikonya apa disantumkan disitu meskipun sebenarnya kadangkala yang saya pernah review saya pernah baca itu ya kadangkala terlalu sederhana untuk bisa mengatakan itu adalah sebuah apa namanya pernyataan karena hanya dikatakan secara umum kadangkala misalnya tindakan medis ini ini gitu ya ini itu yang mana enggak tahu terus resiko menanggung resiko ini ini tuh yang mana juga enggak tahu makanya perlu ada alat bukti yang lain yang bisa mendukung ini sebenarnya nah terkait dengan itu tadi terkait dengan law sulabaku tadi yang seperti ini sebenarnya ketika disepakati oleh kedua belah pihak itu kategori law sulabaku nah pertanyaannya adalah apakah ini dilarang atau tidak oleh undang-undang itu tadi ketika itu mengalihkan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen maka klausulabaku tadi itu menjadi dilarang tapi kalau itu tidak ada pengalihan tanggung jawab daripada dari pelaku usaha kepada si konsumen maka disitu pelaka klausulabakunya itu tidak dilarang artinya tidak ada masalah jadi tidak tidak bisa kemudian kita pukul rata semua klausulabaku itu bermasalah tidak bisa karena ada syaratnya pada prinsipnya ketika klausulabaku sebenarnya klausulabaku itu kontrak standar itu ada kan karena untuk mempermudah saja nah kalau nggak setuju ya sudah gitu kan kalau setuju ya tanda tangan kalau saya terpaksa setuju gimana ya tanda tangan tetapi itu akan menjadi batal maksudnya si klausulabaku itu menjadi tidak berlaku apabila apa ada klausulabaku yang mengatakan pengalihan tanggung jawab yang tadinya seharusnya tanggung jawab pelaku usaha menjadi dialihkan menjadi tanggung jawabnya konsumen itu yang kemudian menjadi batal klausulabakunya kalau selain tidak ada itu maka tidak ada pembatas apa namanya tidak ada klausulabaku yang dilarang Pak silakan Bu bisa kasih contoh kalimat klausulabakunya nggak atau kalau misalkan biasa di surat-surat inform konsumen itu ada baku jika sudah bertanda tangan maka jika ada perburukan atau apapun yang terjadi itu di luar dokter seperti itu apa artinya itu pengalihan tanggung jawab atau gimana ya itu adalah disclaimer Bu jadi biasanya klausulabakunya seperti itu adalah standar ya ya apa namanya bukan menjadi tanggung jawab dokter atau bukan menjadi tanggung jawab institusi atau klinik gitu ya nah sekarang pertanyaannya yang yang kita alihkan itu apa sebenarnya ini kan begini kewajiban inform konsumen itu ada tangan siapa pertama memberikan informasi itu ada di tangan siapa kalau pemberian informasi karena ada di tangan dokter ya tenaga medis ya ketika itu misalnya kemudian dialihkan kepada pihak konsumen seolah-olah tanpa perlu ada informasi pun konsumen juga sudah dianggap harus tahu itu berarti pengalihan tanggung jawab kalau nggak ada seperti itu nggak ada masalah gitu terus proses yang kedua proses inform konsumen juga harus ada namanya pemberian pemberitahuan mengenai resiko nah resiko itu sebenarnya tanggung jawabnya siapa ketika ketika ada klausula yang mengatakan tanpa memberitahukan mengenai resiko si pasien dianggap mengetahui atau memahami maka itu pengalihan tanggung jawab seperti itu contohnya jadi selama tidak ada apa namanya penegasan mengenai tanggung jawab dialihkan maka tidak akan pernah ada selalu selapaku itu menjadi bermasalah baik makasih Pak kita lanjut ke selanjutnya ya oke nah ada beberapa substansi yang kemudian menjadi momok bagi pelaku usaha terutama bagi apa namanya produsen ya yang pertama iklan menyesatkan yang saya katakan tadi biasanya yang diiklankan atau ditawarkan itu terkaitan dengan paket misalnya channel check-up dan segala macam yang kemudian realisasinya tidak sesuai kenyataan gitu ya nah ini kemudian bisa menjadi dasar bagi konsumen untuk menuntut pernah ada sih ini tapi ini guyonan ini guyonan sesama pengajaran jadi sekarang Bapak Ibu kalau melihat ke suatu restoran ya satu restoran itu kadang-kadang ada menu yang ada fotonya kan Bapak Ibu nah disitu fotonya itu pasti the best lah pasti yang terbaik gitu kalau misalnya ada foto satu mangkok bakso disitu baksonya ada 10 gitu tapi demikian kita pesensi bakso itu datang bakso cuma 5 kita bisa nggak klaim bisa nggak klaim kira-kira bisa kita kira-kira klaim gitu bisa nggak bisa baksonya di iklannya ada 10 ketika dihidangkan cuman lima berarti ada diskon lima berarti kan ini ada berarti ada perbedaan yang cukup signifikan seperti itu tadi bakso nya di iklannya ada 10 ketika dihidangkan iklan cuman lima berarti ada diskon lima berarti kan ini ada permasalahan iklan yang menyesatkan itu makanya menghindarkan iklan yang terlalu hipopolis hiperpolis seperti itu bahkan kalau di saya pernah baca artikel entah di Inggris Australia atau di Amerika ya ada ada orang menggugat perusahaan bukan perusahaan iklan yang dia gugat tapi perusahaan produsen karena dalam iklannya produsen itu selolah ketika dia makan atau minum produk ini kemudian dia menjadi kuat gitu atau semacam itulah kemudian ketika dia minum dia nggak ada merasakan apa-apa gitu nah karena over acting iklan itu yang menurut si penggugat itu over acting ya kemudian akhirnya dia jadikan itu sebagai dasar untuk menggugat kalau Bapak Ibu apa namanya melihat membaca kasus-kasus pelindungan konsumen yang ada di Amerika itu unik-unik kadang-kadang hal seperti itu iklannya 10 bakso terus kemudian di disajikannya cuma lima bakso itu jadi dasar gugatan bagi mereka dan bukan berarti nanti suatu ketika di Indonesia tidak akan ada terjadi seperti itu bisa jadi akan terjadi seperti itu kembali ke permasalahan tadi bisa jadi karena ini pelindungan konsumen itu masalah yang global sifatnya karena suatu ketika nanti virus yang seperti itu akan menolak di Indonesia ya saya contohkan ajalah saya belum pernah mendengar zaman dulu ya waktu kita masih kecil rumah sakit dituntut dokter dituntut saya belum pernah mendengar tapi sekarang ini yang namanya rumah sakit dibuka rumah sakit dituntut dokter dituntut itu banyak sekali ya karena apa ada awareness oleh karena ada undang-undang itu sendiri itu yang membuat makin kemudian orang kemudian bisa oke saya bisa menggunakan dasar ini dong gitu ya Nah kita dari sisi medik dari sisi institusi kesehatan juga harus mempersiapkan diri cara pandangnya si konsumen seperti itu gimana kita mempersiapkannya ya jangan kita membuat iklannya menyesatkan ya kita memastikan keamanan keamanan dari pangannya disajikan di apa rumah sakit dan seterusnya dan seterusnya termasuk juga jangan membuat kalau sulap baku yang apa namanya bersifat eksenerasi tadi itu eh substansi yang harus kita persiapkan di dalam membentengi diri kita Bapak Ibu oke kemudian eh ini saya mohon maaf saya belum menemukan contoh konkret kasus-kasus berlindungan konsumen saya pikir juga banyak ya Bapak Ibu juga mungkin sudah mendengar sesama profesi di bidang tenaga medis terkait dengan kasus-kasus tuntutan dari pasiennya yang pernah saya dengar itu waktu itu adalah kasusnya dokter Ayu yang ada di Sulawesi kalau nggak salah saya tapi itu waktu kasusnya perdata eh pidana bukan perdata jadi menarik waktu itu karena salah satu pembahasnya adalah hakim yang memutuskan eh kemudian dokter Ayu bersalah ya di seninnya waktu itu adalah memang ditemukan fakta prosedural yang tidak semestinya menurut kacamata hakim tapi lepas dari apapun putusan hakim bersalah atau tidak bersalah saya mau melihatnya dari sisi ini Bapak Ibu jadi dari sisi orang medis dengan sisi orang hukum itu kadangkala berseberangan berseberangannya dimana ketika orang hukum mengatakan bahwa supaya dokter atau tenaga medis itu mendapatkan pelindungan hukum dia harus diatur oleh hukum dari sisi orang medis mengatakan bahwa kalau saya diatur oleh orang hukum maka saya akan diikat maka saya tidak akan bebas gitu kan nah ini berarti sebuah apa namanya paradigma yang kemudian tidak bisa bersatu makanya ketika bicara diranah masuk ke persidangan di dalam apa namanya permasalahan hukum yang terjadi seperti itu hakim pun pakai kacamatanya hakim si siapa namanya si katakan kalau pidana berarti si berapa pun pakai kacamatanya dari sisi medis kalau dia tergugat berarti dia pakai kacamata dari sisi medis juga itu nggak akan bisa ketemu bagaimana solusinya untuk bisa menemukan itu harus sama-sama memahami hakim bisa memahami dari kacamata medis orang medis juga memahami dari kacamata hukum Bapak Ibu makanya di era-era lima tahun ini Bapak Ibu sekalian salah satu ya yang apa namanya yang salah satu senior saya yang cukup gencar melakukan apa namanya penyuluhan-penyuluhan terhadap dokter-dokter melalui IDI adalah kawan S3 saya kebetulan beliau udah senior memang sudah sepuh memang tapi memang bidangnya di bidang itu hukum kesehatan dari lima tahun ini memang banyak apa namanya Hai permasalahan-permasalahan yang muncul di yang terkait dengan rumah sakit ataupun dokter tapi bukan berarti kemudian tidak aware akhirnya dalam waktu lima tahun ini awarenessnya dari institusi maupun dokter itu menjadi lebih lebih baik lagi nah ini dalam rangka untuk meng-sinkronkan tadi paradigma yang total berbeda awalnya sebenarnya juga PR yang cukup apa tuh cukup cukup panjang perjalanannya menurut beliau yang beliau ceritakan tapi lama kelamaan ini akan bisa bersinggungan artinya bisa akan mengharmoniskan ketika itu sudah harmonis maka waktu terjadi sebuah permasalahan permasalahan hukum maka hakim ini kalau memutuskan sudah bisa memahami posisi dari sisi medis dan orang medis juga bisa memahami posisi dari sisi orang hukuman yang dilakukan rekan saya ini adalah terkait dengan posisi orang medisnya untuk bisa memahami itu oke jadi disini Bapak Ibu sekalian terkait dengan kasus-kasus pelindungan konsumen di luar terkait dengan medis ya terkait dengan medis di luar itu ada nama misalnya kayak terkait dengan ketelakaan ketelakaan pesawat apa yang terjadi dengan ketelakaan pesawat konsumen dirugikan misalnya konsumen meninggal berarti ada alih waris yang dirugikan oleh karena ketelakaan pesawat ini nah ini juga juga ada cerita terkait dengan gugatan yang terjadi terhadap lain terhadap bukan lain sorry Boeing Boeing apa itu saya lupa serinya tapi ada kata-kata Max nya itu nah itu ketika di di negara asalnya sana di produsenya sana bisa dibuktikan bahwa memang itu ada kekeliruhan di dalam pembuatan pesawatnya maka itu akan menjadi permasalahan pelindungan konsumen padahal memang yang mengoperasikan pesawat itu bukan si produsen Boeing bukan tapi pihak lain operator maskapai penerbangan tetapi yang digugat bisa termasuk produsen kenapa kok bisa seperti itu karena produsen itu yang apa namanya yang lalai di dalam menyusun sebuah pesawat udara ya itu yang bisa menjadi dasar untuk membuhkan dan itu sudah dilakukan untuk di Amerika untuk konsumen di Amerika nah kemudian kasus terkait dengan keracunan makanan jadi Bapak Ibu misalnya punya catering kemudian tanpa sengaja ada campuran yang akhirnya mengakibatkan keracunan bagi orang lain ini bagian dari pelindungan konsumen dan kasus-kasus yang lainnya nah kalau di Batam ini yang paling banyak terkait dengan pelindungan konsumen adalah mengenai perumahan dan perbankan kalau perbankan yang pernah saya tangani adalah terkait dengan kredit fiktif lucunya kredit fiktif yang dimaksud disini yang membuat fiktif bukanlah si nasabah tapi adalah orang banknya jadi ada oknum dari bank itu yang membuat fiktif jadi nasabah ini hanya digunakan namanya saja tahu-tahu ketika lihat di dia sudah ada kredit sebesar 600 juta padahal dia tidak pernah tidak pernah menandatangani perjanjian kredit apapun nah ini kan kadang-kadang jadi permasalahan nah celakanya pihak bank biasanya dia nggak mau tahu ya bentuk kamu lunasi kalau enggak ya sudah ya kami akan lakukan eksekusi ya kita cuma gitu atau gitu kami akan melakukan di permasalahan secara hukum nah bagi orang yang nggak tahu Pak pasti kan dia dia pasrah aja kan nah kebetulan ini yang klien saya damping ini adalah pedagang krupu yang dia memang sebelumnya kredit di bank itu terus kemudian dia sudah lunasi dapat tawaran dari orang bank untuk mendapatkan kredit baru lagi tapi belum sampai tahap perjanjian kredit tiba-tiba dia sudah apa namanya sudah tidak bisa mengajukan kredit lagi karena terjadi kredit macet di bank tersebut padahal dia tidak pernah mengajukan tidak pernah menandatangani perjanjian kredit nah ini pedagang krupu saja itu pun bisa dipermasalahin artinya artinya bisa ditipulah oleh si oknum ini gitu kalau menurut saya selalu tegas ya sehingga kami dampingi orang ini sehingga di dalam kasus di BPSK akhirnya putusannya karena si pihak bank nggak mau tahu waktu awalnya ketika kami menggugat ke BPSK jadi mau tahu akhirnya mereka mendatangkan orang legal ini dari Jakarta sampai segitunya yang tadinya cuek-cuek aja gitu kadang-kadang memang harus kita lakukan apa namanya pukulan-pukulan yang memang bisa mencuri perhatian pihak-pihak orang yang ada di atas seperti ini menurut saya begitu oke ini adalah salah satu contoh kemudian ada likuidasi bank bermasalah kemudian yang terakhir kemarin yang mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar adalah terkait dengan permasalahan mengenai asuransi asuransi yang gagal bayar yang sebenarnya ada ada terindikasi dan memang sudah terbukti secara hukum ya adanya apa namanya tindak pidana korupsinya oke kemudian ini saya skip ini banyak contoh-contoh kasus ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan pelindungan konsumen ya tapi sebelum saya lanjut Bapak Ibu mungkin ada yang kita diskusikan dulu silahkan ada Bapak Ibu oh yang small claim court itu berlaku juga kalau misalnya ada kasus-kasus untuk yang tuntutan rumah sakit gitu ibu ibu kalau di undang-undang pelindungan konsumen itu itu tidak ada kewajiban apa namanya tidak ada kewajiban bagi konsumen untuk menyelesaikan permasalahannya hanya melalui BPSK tapi boleh mengajukan melalui BPSK nah sekarang pertanyaannya berarti kalau nggak ada kewajiban seperti itu berarti kan boleh dia melalui BPSK boleh dia tidak melalui BPSK itu pengadilan gitu nah apa sih yang diselesaikan di BPSK itu BPSK itu mempunyai tiga apa namanya tiga skema penyelesaian yaitu mediasi konsiliasi arbitrase nah masing-masing itu punya perbedaan cara untuk penanganan penyelesaiannya kalau di dalam mediasi ataupun konsiliasi itu pada prinsipnya adalah ada orang tengah yang kemudian menengahi ada apa namanya penyelesaian ya dengan kesepakatan para pihak itu nah kalau dengan arbitrase kalau memang tidak bisa diselesaikan dengan perdamaian nah arbitrase itu nantinya orang tengah ini akan menjadi pemutus dia akan memberikan putusan dan putusannya disebut putusan arbitrase nah sifat putusan arbitrase itu adalah final and binding artinya terakhir dan mengikat para pihak dia tidak bisa kemudian karena final ya tidak bisa diajukan upaya sebenarnya tetapi undang-undang pelindungan konsumen memberikan kesempatan upaya itu upaya diajukan upaya keberatan di pengadilan negeri nah cuman ketika bicara mengenai arbitrase maka akan merujuk kepada undang-undang 30 tahun 99 undang-undang 30 99 itu mengatur mengenai arbitrase dimana apa namanya pihak yang mengajukan upaya keberatan ke pengadilan negeri itu boleh dengan catatan ada catatannya apabila hanya alasannya ada tiga alasan ya yang saya ingat mengenai ini apa namanya adanya tipe muslihat terkait dengan pembuatan putusan itu baru boleh kemudian mengajukan keberatan pengadilan negeri saya beberapa kali melawan jadi dari sisi kami dari sisi produsen ya beberapa kali melawan putusan arbitrase di pengadilan di BPSK itu kemudian di pengadilan negeri kami dimenangkan dengan dasar itu pasal 70 di undang-undang 30 tahun 99 kenapa? karena di pengadilan negeri itu tidak boleh memeriksa kembali terkait dengan apa yang sudah diperiksa oleh BPSK kalau itu bicara arbitrase ya itu tidak boleh lagi diulang pemeriksaan di pengadilan negeri hanya memeriksa tiga alasan tadi di dalam pasal 70 nanti Bapak Ibu bisa lihat undang-undang 30 tahun 99 nah kemudian apabila ada pihak misalnya dia keberatan dengan putusan putusan arbitrase BPSK kemudian mengajukan keberatan ke ke pengadilan negeri tapi dia meminta itu diperiksa ulang lagi yang seperti ini seharusnya tidak boleh kemudian di apa namanya diperiksa dan kemudian diputus kenapa? karena kalau itu diperiksa berarti melanggar asas arbitrase yang ada dalam undang-undang 30 itu kira-kira jadi khusus untuk penyelesaian di BPSK itu ada undang-undang lain yang harus digunakan yaitu undang-undang 30 tahun 99 jadi tidak hanya undang-undang pelindungan konsumen saja 8 tahun 99 tapi juga undang-undang 30 99 nah kemudian karena undang-undang pelindungan konsumen tidak memberikan kewajiban hanya BPSK saja maka penyelesaiannya bisa langsung ke pengadilan nah sekarang pengadilan tinggal milih nih tinggal milih mau dia pakai gugatan biasa atau dia mau pakai gugatan sederhana nah kalau pakai gugatan biasa mau berapapun nilai tuntutannya seoke selama dia mampu bayar aja karena ada skum atau biaya pengadilan yang harus dia bayar terlebih dahulu kalau dia memakai gugatan sederhana maka harus memenuhi perseratan gugatan sederhana yaitu salah satunya nilai tuntutannya tidak boleh melebihi 500 juta itu kira-kira bu gambarnya terima kasih baik saya lanjut ya Bapak Ibu kayaknya bisa selesai lebih cepat nih kayaknya baik Pak oke bagaimana sih perlindungan konsumen yang efektif itu sebenarnya kalau bicara efektif berarti kita bicara mengenai dua pihak itu sendiri disini kita bicara mengenai arus bawah dan arus atas arus bawah itu berarti ada sebuah lembaga yang berada di sisi konsumen ya yang kuat ya kemudian sistemik ya kemudian representatifnya untuk memperjuangkan aspirasi konsumen kemudian yang kedua ada arus atas arus atas itu adalah kekuasaan yang mengurusi masalah perlindungan konsumen kalau di Batam ini adalah dinas perdagangan kalau tidak salah saya makanya pihak yang mewakili sebagai anggota BPSK dari sisi pemerintah adalah dari dinas-sisi dinas perdagangan kemudian semakin tinggi posisi lembaga maka semakin powerful untuk dimiliki melindungi konsumen jadi sama-sama melindungi konsumen tetapi dari sisi kekuasaan atau pemerintahan dan dari sisi lembaga yang mendampingi nah ini adalah fokusnya kepada konsumen Bapak Ibu sekalian nah Bapak Ibu harus tahu ini berarti kalau kita misalnya mau membela diri kita maka kita harus tahu apa namanya posisi si pasien itu dibela oleh lembaga konsumen atau tidak kemudian si siapa namanya karena misalnya pasien itu membawa gugatan itu ke BPSK misalnya pertanyaan selanjutnya adalah kekuasaan yang ada seperti majelis BPSK itu memahami mengenai medis atau tidak nah ini yang jadi catatan Bapak Ibu sekalian karena apa ya jangankah masalah medis Bapak Ibu masalah perbankan saja ketika kita bawa itu masalahnya ke BPSK belum tentu majelis BPSK memahami mengenai masalah perbankan nah apalagi yang lebih kompleks seperti medis gitu nah caranya gimana supaya kita bisa bisa meyakinkan majelis arbitrase yang tidak memahami atau mediator yang tidak memahami mengenai masalah medis caranya adalah memberikan alat bukti alat bukti yang sesederhana dan sebagus mungkin terlalu kompleks alat buktinya itu juga akan menjadi masalah karena dia juga nggak akan baca kan apalagi dengan tulisan dengan maaf para dokter ya ini sudah ada sebuah apa ya kayak rahasia umum bahwa kalau dokter itu tulisannya pasti ya seperti itulah gitu kan apalagi tulisannya seperti itu misalnya dibaca oleh si orang BPSK ya mungkin akan bingung terus yang kedua cara kalau misalnya ada rekamedis misalnya jadi bukti bukan rekamedis jadi bukti ya karena saya karena terkait dengan kerahasiaan misalnya apa ya data inilah paling tidak parsial dari rekamedis misalnya data sakitnya pasien atau data registrasi pasien misalnya itu tidak dipahami oleh majelis di BPSK maka kita bisa memberikan pemahaman dengan cara apa menyajikan saksi jika perlu menyajikan saksi ahli fungsinya adalah apa untuk memberikan pemahaman sama ketika kita masuk ke rana ke pengadilan juga belum tentu hakim itu memahami mengenai proses medis maka untuk bisa memberikan keyakinan pemahaman kita harus kadangkala ya selain bukti surat dokumen-dokumen tadi bukti yang menandakan mengenai inform concernnya juga kita menyajikan saksi kita juga perlu juga menyajikan saksi ahli jadi saksi ahli itu fungsinya sebenarnya kalau di hukum perdata itu dia tidak menjadi bagian dari alat bukti tapi meningkatkan keyakinan hakim untuk apa namanya untuk memutus jadi dengan adanya saksi ahli ini dia bisa menjelaskan sejelas-jelasnya mengenai bagaimana prosedur treatment medisnya dan kemudian memberikan keyakinan bagi hakim sehingga putusan hakim itu sudah bisa apa namanya sudah bisa clear lah ibaratnya gitu karena ini misalnya ini kesalahan konsumen nih gitu bukan kesalahan si dokter gitu katalah setelah clear seperti itu karena kadangkala kan hakim kan sama awamnya dengan si siapa si pasien ketika sama awamnya maka beranggapan nah si akibatnya aja seperti itu itu jadinya setelah keluar dari rumah sakit itu gitu ada belum tentu juga itu adalah keliruan dari pihak medis di rumah sakit tersebut bisa jadi yang lain marit kalau tidak salah Pak siapa ya Pak dokter siapa cerita mengenai apa tindakan medis yang ada dalam cabut gigi itu setelah keluar dari rumah sakit itu dia kemana tukang gigi kemudian dari situlah barulah bermasalah giginya gitu tapi nuntutnya kepada rumah sakit awal nah yang seperti itu yang kemudian harus diberikan keyakinan kepada hakim jangan sampai nanti akibatnya saja yang dilihat oleh hakim oke kemudian selanjutnya adalah terkait dengan pelindungan konsumen yang efektif itu memang pertama tergantung pada konsumennya sendiri sebenarnya karena di undang-undang pelindungan konsumen itu sebenarnya sudah diberikan rambu-rambu bahwa konsumen itu tidak boleh asal menuntut dia harus bertanggung jawab terhadap bentukannya jadi ada kata-kata harus beri tingkat baik maka haknya bagi pelaku usaha termasuk rumah sakit adalah membela dirinya apabila ada klaim dari konsumen yang tidak bertanggung jawab atau tidak beri tingkat baik itu itu hak jadi haknya dari si pelaku usaha nah yang kedua pelindungan konsumen efektif itu apabila lembaga konsumennya juga memang efektif yang strong yang memang sesuai dengan tracknya tidak macam-macam dan segala macam kemudian juga kebodulian pemerintah makanya peran pemerintah di dalam penyelesaian pelindungan konsumen tetap menjadi peran utama sebenarnya sayangnya di dalam bidang kesehatan saya tidak menemukan ada lembaga seperti kaya BPSK tapi khusus untuk apa namanya penyelesaian kita dengan pasien gitu sama seperti perbankan mereka sudah membuat meskipun dari dari tahap non-litigasi non-litigasi itu artinya di luar pengadilan ya mediasi konsiliasi maupun arbitrase ya yang dibuat oleh perbanas perhimpunan perbankan nasional nah mereka membuat itu untuk supaya bisa untuk digunakan sebagai sarana penyelesaian penyelesaian dengan nasabahnya nah di bidang kesehatan saya belum pernah mendengar itu sebenarnya inisiatif seharusnya datang dari sisi pemerintah kalau pemerintah dalam utamanya disini adalah Kementerian Kesehatan bisa menisiasi saya pikir juga bisa menjadi membentuk suatu lembaga yang memang menaungi masalah penyelesaian sengketa konsumen terkait dengan kesehatan supaya apa lebih spesifik karena kalau tidak nanti umum masuk ke BPS masuk ke pengadilan yang mana yang di dalam situ yang memutus itu adalah orang-orang yang awam terkait dengan medis oke ini ini sudah tadi terkait dengan itu nah bagaimana pelindungan konsumen efektif itu dilihat dari pendekatan-pendekatannya ada tiga pendekatan ya pendekatan pertama sektoral yaitu hak-hak konsumen yang diakomodasi oleh secara substansi oleh undang-undang yang kedua adalah pendekatan holistik yaitu undang-undang khusus mengatur pelindungan konsumen misi sekalau di Indonesia sudah ada itu meskipun hanya 65 pasal saja kemudian pendekatan gabungan sektoral dan holistik dimana selain ada undang-undangnya juga ada undang-undang yang lebih spesifik lagi nah ini yang saya maksudkan Bapak Ibu sekalian ketika bicara mengenai pelindungan yang kaitannya hukum kesehatan maka harus ada undang-undang yang lebih sektoral lagi tidak hanya bicara mengenai pasien eh, tidak hanya bicara mengenai konsumen secara umum tapi sudah bicara mengenai apa itu pasien hubungan dengan rumah sakit itu hanya diserahkan oleh undang-undang kedokteran misalnya tapi undang-undang kedokteran itu kan sebenarnya undang-undang untuk mengatur memberikan pelindungan bagi profesi dokter tapi bukan untuk penyelesaian sengketa dengan pasien nah, supaya ada itu sebenarnya ya, tidak meskipun setingkat undang-undang katakanlah di bawah undang-undang ada sebuah peraturan sektoral yang mengurusi mengenai sengketa dikaitkan dengan penamanya pasien dan hubungan pasien dengan tenaga medis sebenarnya ini yang belum saya, yang saya tahu belum ada ya ini yang kemudian harusnya kemudian menjadi ada supaya lebih efektif lagi kemudian yang selanjutnya adalah peran serta masyarakat ya, masyarakat ini di undang-undang pelindungan konsumen punya peran serta selain tadi itu peran serta masyarakat itu di wujudkan dalam bentuk lembaga konsumen nah, masyarakat juga berperan serta untuk apa namanya membuat laporan misalnya ada apa namanya apa namanya perbuatan-perbuatan dari pelaku usaha yang kemudian merugikan konsumen meskipun dia sendiri bukan konsumen nah, ini peran serta masyarakat dan itu dimungkinkan di dalam undang-undang ini nah, sebenarnya kalau bicara mengenai bagaimana efektifnya bagaimana apa namanya tidak efektifnya maka kita bicara mengenai tiga hal ini substansi hukum, kelembagaan, atau struktur hukum dan budaya hukum nah, Bapak-Ibu sekalian tadi saya sempat singgung di awal terkait dengan kelukasan tenaga medis terkait kok dengan mudahnya tenaga medis selalu disalahkan baik, berarti di sini tidak konsumennya sesuatu yang tidak tepat ini harus dimana yang tidak tepat Bapak-Ibu bisa menjadikan itu sebagai bagian dari riset Bapak-Ibu di tingkat tesis kebetulan ini adalah tesis ya level S2 artinya Bapak-Ibu bisa menggunakan kombinasi teori-teori untuk bisa menilai itu nah, salah satu teorinya ini teori ini disebut teori sistem hukum yang apa namanya yang menciptakan teori ini adalah Lawrence M. Martin eh, Lawrence M. Friedman sorry M itu Martin ya Lawrence Martin Friedman jadi si Friedman ini menciptakan teori bahwa sistem hukum itu terdiri dari tiga unsur ini substansi hukum struktur hukum budaya hukum nah, ketika terjadi ada tiga unsur ini itu bisa dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai efektivitas atau tidak efektifnya sebuah hukum di dalam sebuah sistem hukum nah, termasuk ketika bicara mengenai hukum kesehatan kalau dari sisi siapa namanya tenaga medis merasa kami ini kok seolah-olah seperti tidak diberikan pelindungan berarti ada yang keliru di dalam sistem hukumnya nah, sekarang yang keliru dari sisi apa apakah unsur substansinya yang tidak tepat ataukah dari struktur struktur hukumnya tidak tepat atau dari sisi budaya hukumnya gitu kira-kira oke, Bapak Ibu sekalian saya pikir ini bisa menjadi trigger Bapak Ibu kebetulan Bapak Ibu memilih konsentrasi ini ini adalah bagi satu teori sudah Bapak Ibu sudah gunakan sebenarnya kalau versi Indonesianya ada teori efektivitas hukum yang diciptakan oleh Surinio Sukanto silahkan Bapak Ibu gunakan itu atau menggunakan ini silahkan kalau ini tiga unsur Surinio Sukanto menggunakan lima unsur oke, terus selanjutnya adalah terkait dengan nah, ini kasus yang ada di Amerika Serikat nah, khusus untuk di Amerika Amerika ada 18 negara bagian termasuk eh, sorry termasuk juga peraturan hukum federal mereka itu menganut prinsip strict liability strict liability strict liability itu adalah tanggung jawab mutlak ya tidak semua tanggung jawab itu berlaku mutlak karena ada kalanya tanggung jawab itu baru muncul oleh karena memang terbukti kesalahannya itu sama seperti kalau di Indonesia pasal eh 1365 ya pasal 1365 itu terkait dengan perbuatan melawan hukum apabila terbukti kesalahannya maka si orang yang melakukan membuat kerugian itu kemudian harus bertanggung jawab membayar nah, itu tanggung jawab tidak mutlak sifatnya nah, kalau di Amerika khusus untuk perlindungan konsumen dia menggunakan strict liability itu tanggung jawab mutlak nah, tanggung jawab mutlak itu artinya apa berarti tanpa dia membuktikan kesalahannya ada atau tidak dan tanpa dia membuktikan adanya brevity of contract nya ketika akibatnya itu terpenuhi akibatnya itu terbukti maka cukup bagi hakim di sana untuk memutuskan bersalah atau memutuskan harus ganti rugi nah, ini celaka kalau di Indonesia dalam pasal 22 itu itu hanya terkait dengan pidana kalau di Amerika overall nah, makanya di sana produsen di sana sangat berhati-hati ketika dia baik dia mengkreasi produknya termasuk juga pemberian jasa karena apa? hukum pelindungan konsumen mereka sangat keras oke nah, ini saya perbandingkan lagi yang dari sisi perlindungan konsumennya India India itu mengatakan perlindungan konsumennya sedikit lebih apa namanya sedikit lebih lunak ya dikatakan di sini setiap pembeli barang atau jasa yang disepakati termasuk harga dan syarat syarat pembayarannya atau setiap pengguna selain pembeli dan tidak untuk dijual kembali atau keperluan komersial lain-lain nah, ini kalau kita perhatikan itu sama dengan konsumen yang dimasuk di dalam undang-undang kita sama, persis nah, kemudian terkait dengan prinsip tanggung jawab mutla India juga memperlakukan prinsip tanggung jawab mutla sama seperti kaya Amerika sama seperti Indonesia tapi Indonesia kan terbatas ya tidak semuanya nah, tanggung jawab mutla kalau menurut hukum India itu hanya dapat diberlakukan apabila yang pertama barang yang dibeli atau disetujui untuk dibeli mengalami satu kerusakan yang kedua layanan yang disewa atau diambil manfaatnya atau disitu untuk disewa atau diambil manfaatnya mengalami kekurangan dalam suatu hal ini mirip mirip ya tidak sama persis tapi mirip dengan apa yang diatur dalam undang-undang kita di pasal 22 tadi jadi kalau India juga hampir sama pengaturannya yang lebih lunak daripada Amerika tadi dengan di Indonesia itu India oke kemudian selanjutnya apa namanya kondisi strict liability juga akan berlaku apabila perdagangan itu tidak fair kemudian pelaku usaha meminta ongkos yang disebutkan dalam pengaduan kemudian barang-barang yang membahayakan hidup atau keamanan saat digunakan ini semua ada di India kalau Indonesia tidak hanya tiga kondisi saja beda perbedaannya cuma disitu tapi intinya strict liability tidak berlaku overall seperti kayak di Amerika harus memenuhi kondisi ini barulah bisa diberlakukan menurut apa namanya hukum di India di Australia prinsip penerapan dari strict liability itu akan diberlakukan apabila misalnya distributor produk dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian dirita konsumen walaupun distributor tersebut bukan produsen membuat barang karena dia mengemas kembali produk itu dan tidak memberikan instruksi maka dia bisa berlaku strict liability jadi misalnya ini produsen apa itu produsen kerupuk misalnya dia hanya buat kerupuk saja ini ada seorang pelaku usaha yang mengambil kerupuk dari orang lain kemudian dia kemas dia kemas dia jual nah ketika dia jual tanpa ada petunjuk penggunaan tanpa ada instruksi yang patut maka ini akan bisa menjadi pemberlakuan strict liability jadi di Australia hampir sama seperti di Amerika agak sedikit keras juga terkait dengan pelindungan konsumennya oke Bapak Ibu bisa baca ini disini ada satu case landmark case disini pengadilan federal di Australia memutuskan perusahaan produk berdasarkan ketentuannya mereka mereka pelindungan konsumennya itu ada beberapa ya dia campur nggak spesifik kayak di Indonesia undang-undang pelindungan konsumen disana ada Trade Practices Act terus ada Fair Trade Act dan sebagainya tapi ada bagian di dalam undang-undang mereka itu yang kemudian mengatur mengenai pelindungan konsumen oke kemudian di dalam aturan pasal 4B nya mereka juga mengatur bahwa orang yang mendapatkan barang atau jasa tertentu dengan harga maksimum 15.000 Australian dollar atau kalau harganya lebih jumlah itu maka barang atau jasa tersebut umumnya digunakan untuk kepentingan pribadi keluarga atau rumah tangga jadi nilai 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 tuntutan karena konsumen itu adalah yang menggunakan sendiri kan harusnya nilai tuntutan di Australia bukan nilai tuntutan apa namanya nilai jasa untuk digunakan sendiri itu di Australia itu punya ukuran apabila tidak melebihi 15.000 itu maksudnya jadi konsumen menurut hukum Australia agak sedikit berbeda daripada dibandingkan dengan di Indonesia kemudian di Australia juga mengatur bahwa unfair kontra itu berarti sebuah tidak seimbang tidak wajar terus bertentangan dan kepentingan umum terus ini yang tidak diatur di dalam hukum kita unfair kontrak itu di dalam hukum kita tidak diatur di hukum perdata juga enggak enggak secara tegas eksplisit ada di dalam apa namanya undang-undang pelindungan konsumen juga tidak secara eksplisit ada maka mau enggak emang harus ditafsirkan oke di Malaysia sekarang kita contohkan di Malaysia yang disebut sebagai konsumen adalah siapa saja yang mengkonsumsi barang dan jasa dari pasar untuk konsumsi sendiri atau keluarganya berarti orang yang dimasuk di sini termasuk keluarganya itu disebut sebagai konsumen nah kemudian produsen juga juga konsumen karena mereka juga mengkonsumsi barang dan jasa kalau menurut Malaysia berarti siapapun yang kemudian mengkonsumsi barang dan jasa itu adalah sebagai konsumen kadang-kadang produsen ketika dia mengkonsumsi barang dan jasa dia disebut sebagai konsumen juga di dalam kondisi transaksional itu saja oke kemudian di Kanada Kanada di dalam apa namanya mengatur mengenai mekanisme ganti rugi di di negara mereka ganti rugi itu menjadi indikator kepuasan klien jadi kalau ganti rugi itu satisfied bagi si klien bagi si konsumen maka di situ tercapai sebuah nilai tersendiri bagi negara mereka dengan kata lain di Kanada ketika klien itu eh si konsumen itu dimudahkan dengan adanya mekanisme ganti rugi yang baik maka akan meningkatkan nilai yang positif itu maksudnya jadi hukum Kanada itu lebih mengerajakan yang namanya konsumen tapi kalau di negara lain termasuk Indonesia konsumen belum tentu sebagai raja tapi konsumen punya hak-hak tertentu termasuk dia hak menuntut bagi si pelaku usaha oke saya pikir itu dulu Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan silahkan Bapak Ibu ?? ada yang Tidak ada ya, kayaknya kecapean ya. Lagi pening, Pak. Banyak tugas. Akhir tahun, Bu. Biasa, Bu. Saya juga lagi banyak tugas, Bu. Hari Senin saya ada, ada inilah, apa namanya, harus ke rumah sakit juga nih. Ada keterkaitan dengan itu. Menarik ya, Bapak-Ibu sekalian. Kalau menurut saya, karena saya juga kebetulan baru mempelajari juga terkait dengan kinerja rumah sakit. Apa namanya, ilmu terkait dengan hal-hal yang berbau dengan hukum ya. Hukum yang terkait dengan rumah sakit, maksud saya. Itu menjadi menarik karena masih banyak, menurut saya, ada masih banyak yang harusnya perlu diatur. Dan itu dari aturannya. Dan itu menurut saya, kalau Bapak-Ibu memilih hukum kesehatan, itu cocok sekali. Banyak yang akan kita bisa bahas. Jadi jangan khawatir, Bapak-Ibu akan, apa namanya, akan susah untuk menemukan judul. Saya nggak yakin itu. Ada banyak sekali, Bapak-Ibu sekalian. Dari sisi kinerja rumah sakit saja sudah bisa banyak yang bisa kita angkat. Betul itu, Pak, rumah sakit itu paling banyak kasus, tuh. Itu tanya, Valentin, banyak kasus BPJS, dia. Dia bagian klaim-klaim BPJS. Itu, Bu Valentin kan nggak mau terbuka, Bu. Itu kan rahasia dari rumah sakitnya. Bukan dari rumah sakitnya, dari BPJS-nya. Ya, itu kendala, ya, Bu, ya. Iya, Pak. Kenapa, ya, Pak, aturan di Batam ini berbeda dengan daerah lain mengenai BPJS-nya? Padahal sama gitu, loh, BPJS. Sama BPJS, tapi aturan yang dibuat di Batam berbeda dengan daerah lain. Maksudnya berbeda, gimana, Bu? Jadi, pakai tafsiran, pakai masalah tafsiran itu, Pak. Alasannya salah tafsir. Tafsiran, maksudnya? Kan, kalau untuk BPJS itu ada, apa ya, manual coding. Jadi, untuk pengajuan segala macamnya itu ada peraturannya. Nah, padahal bentukan peraturannya itu satu Indonesia sama, diterbitkan, tapi penerapannya bisa berbeda-beda. Itu yang dimaksud, dokter. Nah, nanti kalau kami tanya, mereka akan merasa itu salah tafsir, dok. Harusnya seperti ini, 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 ini. Jadi, kami mengikuti yang seperti ini. Nah, kami terima, nanti kami tanya ke kota lain, misalnya, atau ke kabupaten lain, atau bahkan Tanjung Pinang, nanti peraturannya berbeda. Mereka itu diterima, gitu loh. Ya, padahal sama-sama kasusnya yang sama, gitu loh, Pak. Tapi di Batang tidak bisa diterapkan aturan yang aneh. Oh, oke. Maksud Ibu itu tafsir asuransi, ya? Ya, asuransi sama pengklaiman, misalnya, yang berbeda-beda, misalnya, tindakan, ya, seperti kasus yang dokter Valentin bilang kemarin, dia sudah perforasi usus, sementara yang BPJS klaimkan, yang bisa diklaim sama BPJS itu, yang appendiknya aja, gitu loh. Padahal dia itu sudah emergensi, yang sudah perforasi usus, maksudnya ususnya, yang sudah pecah, gitu, yang tindakan yang lebih besar, yaitu laparoskopi, operasi besar, sementara BPJS cuma nanggung yang appendiknya aja, gitu loh. Sementara di daerah lain, kasus itu bisa diklaim. Di Batang kok nggak bisa, kan aneh, gitu loh, Pak. Ya. Itu gini, Ibu, kalau di bidang asuransi ada istilahnya, saya lupa istilahnya apa namanya. Jadi ada pihak yang memang diberikan, underwriter. Jadi ada orang yang memang diberikan untuk bisa menafsirkan asuransi itu, cover asuransinya. Nah, permasalahannya adalah, kalau di asuransi secara umum, selain BPJS ya, kalau di asuransi secara umum, itu ada standarnya yang sudah fix. Kalau seperti ini, akan seperti itu. Kalau kondisi A, akan seperti itu. Pak, potong sebentar. Sementara di sini, penanggung jawabnya, bukan seorang dokter, gitu, seorang soal parmakologi, gitu, apotekar. Nah, gimana dia mau tahu mengenai kesehatan itu, mengenai tindakan yang seperti itu? Bagian yang kelemahannya. Makanya itu, Bu. Makanya di BPJS sendiri itu kan sebenarnya prinsipnya perusahaan asuransi itu dia. Underwriter itu harusnya adalah orang yang memang memahami terkait dengan pelayanan kesehatan, terutama kalau misalnya dokter lebih bagus lagi. Permasalahannya BPJS menyediakan, berarti dia tidak akan bisa menilai sebuah asuransi dengan setepat mungkin. Nah, tapi apakah kita hanya, bisa enggak kita misalnya mempermasalahkan ini? Sebenarnya dari prinsip asuransi saja, ya itu masih bisa kemudian kita permasalahkan. Saya enggak mengopori enggak ya, Bu ya. Tapi maksudnya gini, karena kalau saya bicara dari sisi orang asuransi, asuransi itu kan ada standar ya. Dia standarnya untuk menilai sesuatu itu sudah paku. Kayak appraisal. Appraisal itu juga punya standar untuk menilai itu sesuatu. Jadi, satu appraisal, dua appraisal, tiga appraisal untuk menilai misalnya satu objek yang sama, itu nilainya enggak akan jauh. Nah, ini kalau Ibu bicara yang tadi, Ibu cerita, Bu Ana cerita tadi, mengenai kondisi ini saja, di kota lain tercover di sini enggak tercover, ini ada sesuatu yang signifikan. Kalau sesuatu yang signifikan itu, kemudian hanya gara-gara penilaian yang tidak mengetahui, maka ini bisa dipermasalahkan. Karena seperti Bu Valentin bilang, ada standarnya yang berlaku nasional, tapi demikian masuk ke daerah berbeda-beda. Nah, kalau saya sih gini, Bu, saya pernah mengalami seperti itu, tapi bukan dari sisi asuransi ya. Jadi, sewaktu kami mendampingi klien, ada sebuah instansi pemerintah gitu. Dia punya standar nasional, karena dia di bawah Kementerian Keuangan. Kemudian yang kami lakukan adalah karena dia mengatakan ini enggak bisa, sedangkan di daerah lain bisa, akhirnya kami melakukan kirim surat. Kami kirim surat tembusan ke Kementerian Keuangan. Dan akhirnya cool juga, Bu. Ya, artinya kadang-kadang kita harus melakukan sesuatu seperti itulah. Nggak tahu mungkin dari Pak Jaksa bisa kasih masukan untuk Ibu, kira-kira kayak gimana gitu. Sebenarnya kalau, izin Pak, kalau untuk bersurat, udah bersurat. Bahkan kalau misalnya sebenarnya untuk yang permasalahan klaimkan, istilahnya kami meng-coding. Jadi, memasukkan kode agar keluar harganya. Nah, itu ada suatu semacam instansi mungkin yang menaungi, namanya NCC. Itu mereka bilang, ya perjuangkan aja, perjuangkan katanya. Jangan mau, itu tidak ditagihkan. Tapi mau bagaimana, kalau misalnya pengajuan itu berlaku hanya 6 bulan, dan kami tidak bisa mengajukan kalau sudah lewat bulan yang ditentukan. Mau bagaimana, kami perjuangkan. Mau nggak mau, rumah sakit mengalah. Daripada tidak dibayar, lebih baik terima 3 juta, ketimbang kita paksakan 6 juta, akhirnya 3 juta pun tak dapatkan gitu, Pak. Ya, dari time limit, maksudnya gitu ya. Jadi, berpas itu hanya bertahan 6 bulan, kalau misalnya memang nanti ketika masuk, dipending atau dikembalikan atau diperbaiki, itu berlaku 2 tahun. Jadi, mau bagaimana kami tetap pertahankan terus kalau misalnya dari mereka pertahankan-pertahankan, tapi tidak ada feedback-nya sama kami gitu. Terus, permasalahannya juga seperti itu gitu. Sampai yang permasalahan bayi baru lahir, yang sudah keluar dari MA saja, mereka tidak mau bayar. Apalagi cuma yang dari instansi yang mengaung-ngaung, katanya, perjuangkan saja gitu. Ya, Bu, kadang-kadang memang harus dibutuhkan gebrakan yang lebih besar daripada itu. Ya, maksud saya, memang kondisinya rumah sakit kadang-kadang dia tidak mau repot lah ibaratnya gitu ya. Ya, mungkin perlu dipikirkan di tingkat nasional untuk mempermasalahkan mungkin gugatan class action atau semacamnya kepada BPJS. Terkait dengan hal ini gitu kan. Ini masalahnya bukan masalah daerah lagi, bisa jadi masalah nasional gitu. Mungkin ada lagi ya, kita diskusikan silahkan. Ya, peraturan itu berlakunya berarti setiap tahun, Pak. Ya, berlaku setiap tahun atau dirubah setiap tahun? Ada perubahan, perbaikan, tambahan. Jadi kayak amendement gitu, Pak, setiap tahun. Dan mereka itu berusaha untuk memotong atau yang ada saja salah kita gitu loh. Misalnya yang laporannya kurang ini, yang ini tidak termasuk dalam rujukan, yang macam-macam lah, Pak. Pokoknya berusaha untuk supaya kita tidak dapat full gitu loh. Ya, asuransi kan begitu, Bu. Tapi ini selalu asuransi lain tidak ada kayak gini, Pak. Ya, makanya itu, Bu, kalau menurut saya sih, karena saya dulu saya pernah bekerja di perusahaan asuransi, Bu, ya. Saya memahami seluruh beluh asuransi itu seperti apa. Kinerja asuransi ada dilihat dari sisi itu. Semakin sedikit klaimnya, itu semakin bagus kinerja dia. Jadi dia berusaha semaksimal mungkin supaya klaimnya enggak besar, itulah poinnya di situ, Bu. Dari sisi kita gimana? Tapi mereka boya-boya, Pak. Ya, memang banyak sekali. Ratusan juta orang yang menjadi, apa namanya, pemberi urandia, kan? Karena dia diwajibkan negara, gitu. Tapi hal yang seperti itu, Bu, seperti saya katakan tadi, kekuasaan. Bukan berarti tidak bisa kita koreksi. Ada mekanisme koreksinya. Tapi membutuhkan, apa namanya, strategi yang cerdas lah, maksud saya. Enggak bisa di tingkat daerah saja kalau yang itu. Ya, seharusnya Pak Walinya yang ini, apa, yang ngusulin atau tim dari ini, Batam ini. Karena tidak terpermasalahan, jadi ya dibiarin aja terus. Oke, yang lain, Pak Joshua. Tadi ada mau didiskusikan, silakan, Pak. Iya, Pak. Mungkin saya mau kurang paham aja ataupun pemahaman atau penjelasan dari Bapak bahwa waktu pendidikan kedokteran juga memang ada mengenai mata kuliah hukum dan etik kesehatan. Yang pernah saya ingat bahwa judulnya ada transaksi medis. Jadi, di dalam perjanjian medis antara pasien dan dokter, dalam suatu transaksi medis sebenarnya sudah ada keterikatan secara hukum. Itu yang saya ingat dulu, Pak. Jadi, tapi keterikatan secara hukum, saya nggak ngerti apakah dengan pertemuan itu saja kita sudah terikat dengan hukum tetapi belum melakukan pengobatan, misalnya. Karena yang saya tahu waktu pendidikan, ya, ini transaksi medis kita berbicara saja sudah terjadi, ya, seperti Bapak bilang tadi, penawaran. Penawaran, apakah itu sudah ada ikatan hukumnya. yang putusnya apabila kita menimpon-ponsen atau menjelaskan suatu tindakan medis kepada pasien termasuk risiko dan komplikasinya dan apabila risiko komplikasi itu ternyata terjadi dan si pasien menuntut itu kira-kira apakah masih maksud saya itu ranahnya kemana nanti, Pak. Apakah ke perdata atau pidana? Itu satu. Saya kurang jelas mengenai perdata pidana ini dalam hukum kesehatan itu kira-kira di mana. Kira-kira itu saja dulu, Pak. Saya belum untuk tanggapannya. Terima kasih, Pak. Oke, dok. Jadi, kini, Pak. Pak Joshua. Terkait dengan pertanyaan Bapak sejak kapan perikatan apa namanya perikatan yang terjadi antara dokter dengan pasien? Nah, ini kembali ke dasar waktu kita bahas pertama kali dulu. Jadi, penawaran timbul itu akan disambut dengan adanya acepten atau penerimaan. Ketika penawaran timbul maka ada disambut oleh apa namanya penerimaan maka disitulah semenjak itulah terjadi sebuah perikatan, Pak. Sama seperti saya waktu bicara mengenai jual-beli sederhana jual-beli permen lah. Sejak kapan perikatan itu timbul semenjak harga sama permennya itu disepakati. Nah, kalau itu bicara jual-beli ya. Kalau dalam jasa kan nggak ada nggak jual-beli di sini. Jadi, bicaranya adalah semenjak penawaran beserta kemudian direspon dengan adanya penerimaan dari si pasien itu sudah terjadi pertemuan. Kalau sudah ada terjadi pertemuan seperti itu maka terjadilah sebuah kesepakatan. Nah, kalau misalnya seorang dokter lagi bertemu dengan pasien pasien datang kemudian dipertemu dia baru ngobrol apakah terjadi sebuah perikatan di sini? Belum, Pak. Kalau menurut saya belum terjadi perikatan. Perikatan itu akan terjadi ketika misalnya si pasien datang kemudian dia mengobatkan dirinya diperiksa oleh si dokter kemudian dokter membuat sebuah solusi. Solusinya ini loh ini, 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 gimana? Risikonya ini gimana? Oke, dok mau lanjut. Nah, ketika dia mengatakan setuju terkait dengan tindakan itu maka sudah terjadi perikatan. Oke, nah itu, itu, catatan itu memang sifatnya kasuistis, Pak, ya. Transaksional sekali. Artinya tidak semua kemudian hampir rata seperti itu. Karena kadang-kadang misalnya gini, dia hanya sakit apa namanya, sakit biasa, misalnya saya pernah ke klinik, ya, ke klinik. Kemudian saya menyampaikan keluh kesah saya, kelinga saya berdenging segala macam, kemudian oleh dokter hanya dilihat sebentar, langsung dikasih obat, gitu ya. Ketika dokter itu melakukan seperti itu, dan saya mengiyakan tindakan dokter, itu juga sudah terjadi kesepakatan. Jadi, Bapak-Ibu, kalau lihat transaksional hubungan hukumnya, kita juga harus lihat dari kondisi-kondisi yang terjadi pada waktu komunikasi antara si dokter dengan pasien. Itu kira-kira gambarannya Pak Jaswa yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengenai apabila ada permasalahan itu, apakah kemudian bisa perdata atau bidana? Sebenarnya, Bapak-Ibu, perdata atau bidana itu adalah dua hal yang bisa dilakukan secara paralel. Jadi, tuntutan itu bisa secara bidana, tuntutan itu juga secara perdata. Nah, ini yang celaka, Bapak-Ibu. Saya juga orang yang tidak setuju apabila penyelesaian perkara apapun itu, kemudian bisa dilakukan secara paralel seperti itu. Meskipun memang sifat tujuannya berbeda. Pada waktu itu saya pernah diminta jadi ahli di dalam sebuah persidangan. Kenapa saya menyetujui menjadi ahli? Karena waktu itu, ini masalah kepailitan. Waktu itu saya melihat ini ada ketidakadilan di dalam pemasalahannya. Kenapa? dalam satu sisi, orang itu menghadapi sebuah tuntutan penjara. Nanti akan dipenjara itu karena masalah pidananya. Ini kaitannya dengan undang-undang PPJS juga. Di sisi lain, si perusahaan itu ada utang sama PPJS yang harus dibayarkan. Dan itu sedang diselesaikan dengan jalur kepailitan. dalam hukum kepailitan itu ada undang-undang kepailitan itu ada asas integrasi. Asas integrasi itu maksudnya semua penyelesaian masalah utang-utang yang terkait dengan hartanya si debitor itu diselesaikan dengan satu jalur, satu trek. Itu maksudnya begitu. Nah, sayangnya pengadilan tidak menanggapi filosofi ini. Termasuk halnya ketika bicara mengenai perkara di lingkungan hidup. Dulu ya, sebelumnya sekarang. Dulu apabila ada terkaitan dengan lingkungan hidup, nanti polisi bisa menyidik ya. Terus kemudian nanti gugatan ganti rugi juga bisa dilakukan. Nah, ini yang jadi permasalahan. Kalau misalnya dua-duanya jalan, terus keadilan apa yang mau dicapai di dalam dua-duanya ini? Sedangkan dua-duanya ini sebenarnya media untuk penyelesaian permasalahan. pertanyaannya kalau bicara mengenai utang-piutang tadi, utang BPJS, apakah pidana bisa menyelesaikan permasalahan utang-piutang? Tidak. Dia bisa menghukum supaya mendapatkan efek jerah. That's it. Hanya itu saja. Tapi utang-piutang bisa diselesaikan dengan apa? Dengan jalur kepailetannya, dengan jalur kepedataan. Jadi menurut saya sesuai dengan asasnya sebenarnya, pidana harusnya adalah ultimum remedium. Pidana seharusnya adalah upaya jalan terakhir kalau memang tidak ada upaya lain. Nah, undang-undang kita tidak memberikan penegasan ultimum remedium itu. Tapi diberikan alternatif gitu. Boleh A, boleh B, boleh C gitu. Sehingga yang terjadi ya itu tadi dalam faktanya. si pasien bisa menuntut secara pidana, dilaporkan, dan segala macam. Sekaligus secara paralel si pasien juga bisa menggugat gitu. Itu yang terjadi, Bapak-Ibu. Jadi, kondisinya seperti itu kita juga bisa. Gitu. Ada lagi Bapak-Ibu? Pak Kim Pasai mungkin silahkan. Mungkin ketiduran. Bangun. Sementara cukup, Pak. Masih mau menyimak, Pak. Ketiduran. Oke, yang langit mungkin. Pak pengajara, Pak Adolf, silahkan. Cukup, Pak. Cukup. Cuih, bangun tidur, Pak Adolf ya? Enggak, Pak. Stand by dari tadi. Bapak-Ibu sekalian. Kayaknya pertemuan hari ini enggak dengar ya? Putus ya? Iya, Bu. Putus, Bu. Putus jaringannya. Ini adalah pertemuan terakhir kita di pertemuan 6 ya. Nanti Bapak-Ibu akan langsung. Masih membahas hal yang sama di perjanjian apelian konsumen. Silahkan Bapak-Ibu eksplorasi juga dengan dosen yang lain tersebut. Oke, Bapak-Ibu, kalau tidak ada yang kita perlu diskusikan, berarti sudah cepat ya, kita akhiri perkulian hari ini. Bapak-Ibu, silahkan untuk istirahat. Terima kasih. Sampai ketemu di lain mata kuliah kalau memang masih ada. Gitu ya. Bapak-Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Terima kasih. Sampai ketemu di lain mata kuliah. Terima kasih.